Keyboard Immortal Season 132, Harus Tetap Makan Malam itu, Zhang Ji dan Chu Ji datang untuk mencarinya beberapa kali. Zuan harus mengakui bahwa terkadang, urusan dunia begitu aneh. Mereka jelas tidak pernah mendiskusikan apapun di antara mereka sendiri sebelumnya, namun hal-hal secara kebetulan berubah menjadi sama. Misalnya, mereka semua membawa berbagai jenis sup, namun, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semua adalah sup yang bergizi. Zuan benar-benar menjadi sangat marah karena memakan semua makanan itu. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menahannya, namun sekarang, ketiga penggoda ini terus menggodanya menggunakan segala macam trik. Dia mencoba menolak dengan bijaksana beberapa kali, sampai-sampai dia bahkan mengatakan secara langsung bahwa dia tidak bisa mengecewakan Adipati dan Yonya. Namun, Liu Ji menghancurkan garis bawahnya dengan membalas, kamu mungkin tidak mengecewakan mereka, tapi bagaimana dengan kita? Zuan bukan herbivora. Liu Ji benar-benar mengobarkan api di dalam dirinya. Pada akhirnya, begitu saja, apakah itu berarti mengecewakan Adipati atau Yonya? Dia menghabiskan malam yang gelisah bersama mereka. Keesokan paginya, setelah dia menangani berbagai urusan manor, dia dengan cepat kembali ke kediaman utusan kekaisaran. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat Yan Suhen duduk di dalam dengan ekspresi yang sangat dingin. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 147 plus 147 plus 147. Kemana kamu pergi tadi malam? Seru Yan Suhen. Malam sebelumnya, dia bermaksud untuk membahas masalah kembali ke sisi ras iblis dengan Zuan, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Pikiran pertamanya adalah bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dengan pangkat dan kultifasi resmi Zuan, kemungkinan tidak ada orang di komando pusat ke laut yang bisa mengancamnya. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap diam dan menunggunya. Sepanjang waktu, karena dia takut ketahuan, dia melarikan diri setiap kali ada sedikit aktivitas. Namun, pada akhirnya, Zuan tidak kembali setelah sepanjang malam. Dia merasa bahwa sejak dia bertemu Zuan, keadaan taoisnya yang tak tergoyahkan telah benar-benar hancur. Sekarang, emosinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku, Zuan terdiam. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Yan Suhen melihat penampilannya dan melompat ketakutan, bertanya, Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat lemah? Zuan tercengang. Dia melihat ke cermin dan melihat bahwa dia memiliki dua lingkaran hitam di bawah matanya, dan kulitnya kuyuh. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat dia berpikir, tubuh manusia sama sekali tidak terbuat dari baja. Ketiga penggoda itu bahkan bisa menggiling batang besi menjadi jarum. Namun, dia menjawab, Mungkin karena saya terus-menerus berlari bola balik. Saya harus berurusan dengan beberapa urusan pribadi tadi malam dan juga tidak bisa beristirahat. Wajah Yan Suhen memerah. Dia ingat bagaimana Zuan menggendongnya hampir sepanjang jalan. Kemudian, mereka melakukan itu di sumber air panas. Tidak heran dia sangat lelah. Dengan demikian, kemarahannya benar-benar hilang, alih-alih diganti dengan perasaan menyesal dan perhatian yang lembut. Dia berkata, Kalau begitu, kamu harus istirahat dengan baik. Kita bisa berangkat besok. Zuan awalnya berpikir bahwa tidak apa-apa untuk pergi pada hari itu, tetapi dia sebenarnya sedikit lelah. Karena itu, dia tidak menolak. Dia bertanya, Benar, apa yang kamu makan kemarin? Setelah beberapa keraguan, Yan Suhen berkata, Sir Sang mengundang saya ke perjamuan, tapi saya tidak suka pertemuan seperti itu dan tidak pergi. Saya pikir Anda akan kembali pada akhirnya, dan tidak apa-apa untuk makan saat itu. Tapi pada akhirnya, mata Zuan melebar. Dia bertanya, Lalu, kamu tidak makan apa-apa sepanjang hari? Yan Suhen dengan bangga berkata, Kultifator seperti saya bisa pergi selama beberapa hari tanpa makan atau minum. Selanjutnya, saya mengembangkan teknik yang menekankan ketenangan pikiran. Puasa itu normal, jadi saya tidak merasa lapar. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, perutnya keroncongan. Yan Suhen terdiam, wajahnya yang cerah dan jernih segera berubah menjadi merah total. Zuan tidak mencoba menggodanya dan malah berkata dengan nada menghibur, tentu saja akan baik-baik saja jika kamu melewatkan beberapa kali makan di waktu lain, tetapi kamu sedang terluka sekarang. Kami juga menghabiskan begitu banyak energi dalam perjalanan ke sini, jadi Anda perlu mengisi kembali energi Anda. Saya juga belum makan, tapi saya tahu beberapa tempat bagus di Cloud Center City. Meskipun mereka tidak begitu terkenal, makanan mereka otentik. Yan Suhen ingin menolak pada awalnya, tetapi ketika perutnya keroncongan lagi, dia terlalu malu untuk terus memprotes. Oleh karena itu, Zuan membawanya ke gerai sarapan yang berbeda untuk mencoba makanan khas setempat. Yan Suhen terkejut ketika dia melihat pasar pagi yang ramai. Dia sebelumnya merasa bahwa tempat-tempat bising seperti itu menjengkelkan, tetapi untuk beberapa alasan, dia sekarang merasa bahwa itu hanyalah sisi lain dari dunia. Mungkin ini adalah hal-hal berharga yang sudah terlalu lama dia lupakan. Ada semua jenis makanan lesat di mana-mana. Yan Suhen tidak lagi bertingkah seperti dirinya yang seperti Dewi, malah makan sampai mulutnya berlumuran minyak. Zuan terkekeh, mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka sudut bibirnya. Namun, wajah Yan Suhen memerah dan dia mundur selangkah untuk menghindari tangannya. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka mulutnya. Zuan tidak merasa tersinggung dan tahu bahwa itu adalah sifatnya. Tidak mungkin dia akan menerimanya secepat itu. Fakta bahwa dia bersedia keluar untuk sarapan bersamanya sudah merupakan peningkatan besar. Setelah selesai sarapan, keduanya kembali ke kediaman utusan kekaisaran. Mereka berdua sedikit lelah, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat. Zuan bercanda menyarankan tidur bersama, dia akan tidur di lantai, sementara dia bisa tidur. Namun, Yan Suhen menjadi sangat marah sehingga dia hampir menebasnya dengan pedangnya. Pada akhirnya, Yan Suhen tidur di sebelahnya. Keduanya sama-sama ahli, meskipun ada dinding di antara mereka, mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Mereka berdua dengan cepat tenang dan memasuki tanah impian. Mereka tertidur sampai malam. Ketika Zuan bangun, dia merasa sangat segar, sementara wajah Yan Suhen juga tampak bersinar. Untuk pembudidaya seperti mereka, jumlah tidur itu sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Zuan pergi mencari Sang Hong untuk mengucapkan selamat tinggal. Sang Hong berkata dengan serius, saya akan memberitahu dunia bahwa Anda pergi untuk menyelidiki apakah ada celah spasial lainnya atau tidak. Namun, dali ini tidak akan bertahan terlalu lama, jadi kamu harus kembali secepat mungkin. Saya akan, Master Sekte Yan juga ikut denganku. Bahkan jika kamu tidak mempercayaiku, kamu percaya padanya, kan? Zuan menjawab sambil tertawa kecil. Yan Suhen diam-diam mencubitnya, sudah berapa kali orang ini memanfaatkan reputasiku. Reputasi saya benar-benar akan dilakukan untuk satu hari. Benar saja, ketika dia mendengar bahwa Yan Suhen akan pergi bersamanya, Sang Hong menghela nafas lega. Dia berkata, Tentu saja saya tidak akan khawatir lagi jika Dewi Yan bepergian dengan Anda. Saya berharap perjalanan Anda berdua lancar. Petik dua. Keduanya saling melambaikan tangan. Setelah itu, Zuan dan Yan Suhen tidak mengganggu orang lain dan pergi ke tempat terpencil. Zuan mengeluarkan wind fire wells, lalu secara refleks berjongkok. Dia menepuk punggungnya, memberi isyarat agar dia naik. Ekspresi Yan Suhen menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, Tidak perlu. Cedera saya sudah cukup pulih. Aku hanya akan memegang lenganmu. Zuan tahu bahwa dia mudah malu dan tidak memaksanya. Dia naik roda api angin, lalu terbang ke langit sambil memegang lengannya. Oksigen di langit tipis, dan angin bertiup dingin. Namun, itu bukan ancaman besar bagi mereka berdua. Zuan bertanya, Haruskah kita melewati gunung bersalju besar lagi? Yan Suhen berkata setuju, Jalan itu adalah yang terpendek. Kita akan bisa menghindari area yang lebih berbahaya setelah pelajaran terakhir. Zuan berpikir itu masuk akal, jadi dia terus terbang menuju gunung bersalju besar. Sepanjang jalan, dia menghirup aroma elegan keindahan di sisinya. Pikirannya baru saja mulai bergerak ketika Yan Suhen memperingatkannya sebelumnya, Jika Anda tiba-tiba mempercepat dan berhenti lagi, jangan salahkan saya karena menjadi bermusuhan. Wajah Zuan memanas. Tampaknya apa yang telah dia lakukan terakhir kali tidak membodohinya. Dia hanya bisa menyerah pada pikiran itu ketika dia mendengar itu. Segera setelah itu, mereka memasuki gunung bersalju besar. Keduanya menjadi gugup, khawatir akan terjadi sesuatu. Untungnya, mereka sudah terbiasa dengan rute yang aman. Keberuntungan mereka lebih baik untuk kedua kalinya, jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang berbahaya. Saat mereka melewati pemandian air panas, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan, haruskah kita istirahat di pemandian air panas itu lagi? Memori waktu sebelumnya muncul di benakian Suehen ketika Zuan menyebutkan tempat itu. Dia tersipu malu dan membuang muka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zuan tahu bahwa dia mudah malu dan tidak menggodanya lagi. Dia hanya bisa menyerah pada pemikiran yang menggoda itu. Sama seperti itu, keduanya melintasi perbatasan gunung bersalju besar dan tiba di wilayah Ras Iblis. Kemudian, Zuan langsung menuju pengadilan Raja Iblis. Beberapa hari kemudian, dia menyusul ke lompok Yu Yan Luo, mereka tinggal di wilayah suku tertentu. Yan Suehen segera berpisah dari Zuan ketika dia melihat mereka, tampaknya takut mereka akan melihat sesuatu. Ah Su, seru Yu Yan Luo, melompat ke pelukannya ketika dia melihatnya. Yan Suehen mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berjalan ke satu sisi, merasa sangat terganggu. Ada sebatang rumput yang menggantung dari mulut Yun Jianyu saat dia bersandar malas di cabang pohon. Ketika dia melihat Yan Suehen, matanya langsung berbinar. Dia dengan cepat melompat turun untuk mengeluh, wanita yang dingin, apakah kamu tahu betapa bosannya aku setelah kalian berdua pergi? Wilayah Ras Iblis ini sangat besar, tetapi hampir tidak ada seorang pun di sini. Ada beberapa hari di mana kami bahkan tidak melihat satu orang pun. Saya sangat bosan sehingga saya hampir mempertimbangkan untuk mengejar beberapa ayam untuk hiburan. Syukurlah kau kembali. Yan Suehen mengerutkan kening dan mendengus. Jadi bagaimana jika aku kembali? Bukannya aku akan bermain denganmu? Yun Jianyu terkikik, menjawab, bukankah kita bertingkah terlalu asing satu sama lain di sini? Ayo masuk dulu. Kilatan licik melintas di mata Yan Suehen, tapi dia tidak mengungkapkan apapun. Ketika mereka memasuki ruangan, Yun Jianyu menutup pintu di belakang mereka. Yan Suehen bertanya dengan cemberut, jadi, apa itu? Yun Jianyu menggosok tangannya dan menjawab, bagaimana mengintimidasi ayam lebih menyenangkan daripada menggertakmu. Wanita batu dingin, apakah pantat kecilmu merindukan perasaan tanganku? Petik 2. Dia menerkam setelah berbicara, tetapi senyumnya dengan cepat membeku. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa sebuah jari telah mengenai acu poin utamanya. Dia berseru tak percaya, kamu sudah pulih. Sedikit senyum muncul di mata Yan Suehen yang biasanya dingin dan acuh tak acuh. Dia menjawab, penyihir, siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi bahkan pada orang sepertimu. Kemudian, dia menarik gaun Yun Jianyu lurus ke bawah, dan tamparan keras terdengar. Pukulan pukul. Sebuah dendam harus dilunasi dengan benar. Bab 1312. Yun Jianyu hampir pingsan, berteriak, sebaiknya kamu berhenti sekarang juga. Wajah Yan Suehen yang biasanya lembut dan halus sekarang menunjukkan ekspresi bersemangat yang aneh. Dia menjawab, oh, ini benar-benar tidak terasa buruk. Tidak heran Anda akan selalu mengejar saya setiap beberapa hari. Petik 2. Segera setelah itu, beberapa pukulan lagi menyusul. Yun Jianyu sangat terhina. Perbedaan antara harapan dan kenyataan terlalu besar. Dia sangat bersemangat untuk mengganggu Yan Suehen beberapa saat sebelumnya, berharap untuk menghilangkan kebosanannya setelah beberapa hari. Dia tidak pernah berharap menjadi orang yang dipukul. Pembalikan harapannya membuatnya sangat sensitif. Bagaimana kamu pulih? Seru Yun Jianyu, mencoba mengalihkan perhatiannya. Tolong berhenti, punggungku sudah terbakar. Apakah kamu ingin tahu, kenapa kamu tidak memohon padaku? Yan Suehen menjawab, merasa sangat segar. Dia bahkan tidak merasa begitu bahagia ketika dia menerobos ke peringkat Grandmaster saat itu. Hanya beberapa hari sebelumnya di Great Snowy Mountain. Wajahnya memerah saat memikirkan itu. Untuk apa aku memikirkan pria itu? Dia mengangkat tangannya dan menurunkannya dengan ganas untuk menyembunyikan rasa malunya sendiri. Yun Jianyu hampir pingsan. Dia merasa cukup baik ketika dia menggertak wanita sedingin batu ini, tetapi dia tidak menyangka sensasi dipukuli menjadi seperti ini. Dia mulai panik ketika dia melihat pihak lain semakin marah. Dia memutuskan bahwa dia harus menghadapi bencana ini terlebih dahulu sebelum hal lain. Kemudian, begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia akan melunasi hutangnya dengan benar. Karena itu, dia berkata, Oke, saya benar-benar ingin tahu. Anda hanya bisa menganggapnya sebagai saya memohon Anda. Bagaimana Anda pulih begitu cepat? Petik 2 Yan Suehen telah berjuang melawan saingannya selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Jianyu tunduk. Itu benar-benar terasa luar biasa. Namun, dia mendengus. Apa maksudmu? Aku bisa menganggapnya sebagai memohon. Saya tidak merasakan sedikitpun ketulusan. Itu tidak masuk hitungan. Yun Jianyu menggertakkan giginya. Sebagai seseorang dari sekte iblis, dia sepenuhnya mengerti bagaimana menjadi fleksibel. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Saya mohon, tolong beritahu saya bagaimana Anda pulih secepat itu. Ketika dia melihat bagaimana Yun Jianyu sangat marah, namun tidak bisa melakukan apapun padanya, Yan Suheng tersenyum dan menjawab, Suaramu terlalu pelan, Aku tidak bisa mendengarmu. Wanita dingin, kamu melakukan ini dengan sengaja. Seru Yun Jianyu dengan marah. Dengan kultifasi mereka, bahkan jika suara mereka setenang dengungan nyamuk, mereka masih bisa mendengar satu sama lain dengan jelas. Tidak mungkin Yan Suheng tidak mendengarnya. Jika saya mengatakan saya tidak bisa mendengar Anda, saya tidak bisa mendengar Anda. Apa? Apakah kamu tidak senang dengan apa yang aku katakan? Yan Suheng menjawab, membuat telapak tangannya jatuh lagi. Ketika dia melihat riak yang mengikutinya, dia berpikir, penyihir ini benar-benar sangat bersemangat di bawah sana. Baiklah, aku mohon, kamu mendengarku kali ini, kan? Yun Jianyu menangis. Dia benar-benar penasaran. Lagi pula, pada tingkat kultifasi mereka, mereka biasanya tidak akan terluka, tetapi jika mereka melakukannya, itu bukan sesuatu yang bisa mereka pulihkan secepat itu. Dia tahu betapa parahnya luka Yan Suheng. Mereka jelas bukan jenis yang bisa sembuh dalam waktu kurang dari setengah tahun, apalagi hanya beberapa hari. Ketika dia mendengar Yun Jianyu memohon beberapa kali, Yan Suheng mengangkat alisnya. Matanya yang indah berkedip dengan tatapan licik dan dia menjawab, aku memang mendengarmu, tapi mengapa aku harus memberitahumu? Bukankah alasan dia sembuh karena teknik aneh Suhan? Metode itu sangat memalukan. Dia tidak akan membicarakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Yun Jianyu terdiam. Hanya beberapa saat kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia berseru? Wanita dingin, Kapan kamu menjadi begitu licik? Bukankah kamu menahan diri untuk tidak berbohong di masa lalu? Petik 2. Tapi aku tidak berbohong. Saya hanya mengatakan Anda bisa mengemis jika Anda ingin tahu, tetapi saya tidak pernah mengatakan saya akan memberitahu Anda jika Anda memohon, kata Yan Suheng, bahkan ketika wajahnya memerah. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu sebelumnya, tetapi beberapa hari sebelumnya, Zuan telah mengajarinya cara berbohong tanpa mengatakan apapun selain kebenaran. Dia telah menemukan bahwa dia tidak bisa lagi kembali setelah itu. Yun Jianyu tercengang. Kapan otak kaku seperti balok wanita batu dingin ini menjadi begitu licik? Jangan bilang bahwa dalam beberapa hari terakhir dengan Zuan memukul. Saat itu, telapak tangan lain terbanting ke bawah. Rasa sakit yang berapi-api menghentikan Yun Jianyu untuk berpikir lebih jauh. Dia sangat marah sehingga dia menembakkan segala macam kutukan ke Yan Suheng. Namun, semakin keras dia mengutuk, semakin berat serangan itu. Yan Suheng masih ingat perasaan ditekan dan dipukuli dengan jelas, jadi bagaimana dia bisa membiarkan saingannya pergi dengan mudah. Pintu terbuka dengan derit. Kemudian, Zuan berseru, apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa terdengar seperti babi sedang disembeli? Ketika dia memasuki ruangan dan melihat hamparan putih, serta domain absolut yang misterius, Zuan tidak bisa selesai berbicara. Dia benar-benar ketakutan. Sementara itu, Yan Suheng dan Yun Jianyu sama-sama tercengang. Tidak ada yang berharap untuk menarik Zuan. Yan Suheng terkejut. Gaunnya juga ditarik ke bawah oleh Yun Jianyu hingga ke lutut dan dipukul dengan cara yang sama, dan Zuan juga mendapatkan pandangan lengkap tentang dirinya. Meskipun mereka berdua sudah mengalami skinship paling intim, dia masih merasa sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang setiap kali dia mengingat ingatan itu. Yun Jianyu merasakan sebuah ledakan meledak di benaknya. Dia biasanya tinggi dan perkasa, seseorang yang memandang rendah dunia. Namun hari ini, bagian paling memalukan dan pribadinya telah dilihat oleh seorang pria. Jika itu orang lain, dia bisa membunuh mereka untuk membungkam mereka. Jika dia benar-benar marah, dia hanya akan membakarnya menjadi abu. Tapi bagaimana dia bisa membunuh Zuan? Apakah itu hubungannya dengan Honglei atau dengan dia? Dia tidak bisa membunuhnya. Ah, bagaimana saya akan menghadapi siapapun di masa depan? Yan Suheng akhirnya bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Dia menarik kain dari samping untuk menutupi bagian bawah yang tertutup sidik jari merah Yun Jianyu. Dia terbatuk ringan dan bertanya, Mengapa kamu tidak mengetuk sebelum masuk? Zuan bereaksi dengan cepat juga, menjawab, Hah, apakah karena saya berlatih terlalu keras akhir-akhir ini? Mengapa saya tidak bisa melihat apapun di depan saya? Petik 2 Dia merabah-rabah di depannya saat dia berbicara, seolah-olah dia sudah buta. Dia bahkan, tidak sengaja, menabrak tiang pintu, berkomitmen untuk bertindak, dan pergi sambil memijat kepalanya. Namun, dia dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya. Yan Suheng tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Ketika dia mendengar tawa saingannya, Yun Jianyu menjadi lebih marah. Dia berseru, Kamu tertawa. Anda masih memiliki keberanian untuk tertawa. Saya tidak berharap seorang wanita dingin seperti Anda menjadi begitu kejam. Anda sudah mengacaukan saya dengan buruk, namun Anda masih memiliki keberanian untuk tertawa. Petik 2 Yan Suheng mendengus. Dia hanya melihat-lihat, itu bukan seolah-olah Anda bahkan terluka sama sekali. Untuk apa kau melolong seperti ini? Bukannya aku, Ahem. Tiba-tiba dia tersadar dan menutup mulutnya. Yun Jianyu sangat marah. Apakah aku penyihir sekte iblis? Atau kamu? Anda benar-benar dapat membicarakan hal seperti itu dengan cara yang acuh-ta'acuh. Petik 2 Baiklah-baiklah, melihat bagaimana Anda sedikit menderita hari ini, saya akan membiarkan Anda pergi untuk saat ini, kata Yan Suheng. Setelah diinterupsi seperti itu, dia juga tidak ingin melanjutkan lagi. Namun, saat dia pergi, dia khawatir tidak akan terlalu aman untuk membiarkan Yun Jianyu terbaring sendirian di dalam. Dia mengulurkan tangannya, dan seutaski membuka kancing pembatasan wanita lain. Wanita dingin, aku akan melawanmu sampai mati. Seru Yun Jianyu. Gelombang keganasan meletus dari ruangan itu, dan dia melesat keluar seperti sambaran petir. Suara keras yang terjadi di luar membuat Yu Yan Luo, yang berada di ruangan lain, khawatir. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka bertarung satu sama lain seperti ini? Petik 2 Meskipun kedua Grandmaster itu adalah musuh Bebu Yutan sebelumnya, setelah berada di sekitar satu sama lain begitu lama, mereka telah menjadi kawan. Mengapa mereka bertarung satu sama lain seperti itu saat ini? Adegan mempesona yang dia saksikan muncul di benak zuan. Ia merasa wajahnya sedikit memanas. Dia dengan cepat menyembunyikan reaksinya dan berkata, akan lebih aneh jika mereka tidak berkelahi. Jangan khawatir, peringkat kultivasi mereka hampir sama. Mereka tidak bisa berbuat banyak satu sama lain. Benar saja, bahkan setelah bertarung sepanjang hari dan meratakan beberapa gunung, tidak ada yang bisa berbuat banyak terhadap yang lain. Pada akhirnya, zuan keluar dan berteriak, apakah kalian berdua sudah selesai? Masuk untuk makan malam sudah. Kami masih harus melanjutkan perjalanan kami besok. Petik 2 Karena apa yang terjadi di sumber air panas, sisi kuat zuan sudah tertanam kuat dalam ingatan Yan Suehen. Dia secara naluriah berhenti. Yun Jianyu adalah seseorang yang melakukan apapun yang ingin dia lakukan, jadi dia biasanya tidak akan mendengarkan zuan dalam situasi seperti itu. Namun, dia baru saja melihat sisi paling pribadinya, jadi dia benar-benar kurang percaya diri dan juga berhenti di situ. Yu Yan Luo benar-benar terkejut saat melihat itu. Dia mengira nasihat Ahzu tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun kedua Grandmaster yang sangat arogan ini benar-benar mendengarkan. Keduanya masih duduk berjauhan sambil makan. Setiap kali mata mereka sesekali bertemu, percikan api beterbangan. Yu Yan Luo khawatir mereka akan bertarung lagi. Dia dengan cepat pergi untuk merapikan semuanya, bertanya, Ahzu, bagaimana kakak Yan pulih dari luka-lukanya? Tentu saja karena kerja kerasku, zuan tanpa sadar menjawab, tapi dia langsung berteriak, tidak bagus. Kedalam, benar saja, tiga tatapan tajam langsung terfokus padanya. Bab 1313 Ekspresi Yan Suehen langsung berubah. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan khawatir zuan akan mengatakan yang sebenarnya. Tatapan Yu Yan Luo juga menjadi sedikit curiga. Dia tanpa sadar memikirkan sutra asal primordial zuan. Bagaimanapun, begitulah dia diperlakukan saat itu. Namun, pikirnya, Master Sekte Yan tidak akan setuju dengan metode semacam itu, bukan? Pikiran Yun Jianyu tidak mengembara ke arah itu. Namun, sorot matanya masih tampak mematikan. Ternyata pelaku utama dibalik intimidasi Yan Suehen adalah orang ini. Ketika dia ingat bagaimana dia melihat bagian paling pribadinya, seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan melompat ketakutan ketika dia melihat poin kemarahan yang mengikutinya. Dia dengan cepat berkata, Maksud saya adalah saya melihat beberapa mata air panas di gunung bersalju besar yang kaya dengan Qi. Saya membawanya ke sana dan membiarkannya berendam di dalam, dan benar-benar ada efek ajaib. Yan Suehen berpikir dalam hati, orang ini bahkan tidak mengedipkan mata saat berbohong. Kamu membekuk aku saat itu, dan aku jelas-jelas orang yang menemukan sumber air panas itu dan membawamu ke sana. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk mengoreksinya. Alasan itu sempurna untuk menjelaskan kesembuhannya. Benar saja, ketika mereka mendengar tentang pengejaran wanita salju abadi di bumi, ekspresi kedua wanita itu berubah. Ketika mereka mendengar bahwa keduanya tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi bahkan menemukan sumber air panas yang ajaib, mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar telah melakukan perjalanan ke pintu dan pintu kematian. Pemandian air panas itu benar-benar ajaib. Bahkan saya ingin berendam di dalam jika ada kesempatan, kata Yu Yan Luo dengan mata berbinar. Hitung aku juga, tambah Yun Jianyu dengan sikap menyendiri. Yan Suehen merasa sedikit bersalah. Pemandian air panas memang memiliki efek ajaib, tetapi perawatan yang sebenarnya masih karena Suan. Jika keduanya pergi ke sumber air panas itu, mereka akan langsung curiga dengan apa yang dikatakan Suan. Kiks, lupakan. Jika dorongan datang untuk mendorong, saya tidak akan tinggal di sekitar keduanya. Bahkan jika mereka curiga, mereka tidak bisa datang kepada saya untuk konfirmasi. Sambil mendesah takjub, Yun Jianyu berkata, tidak heran gunung bersalju besar selalu menjadi daerah terlarang selama ini. Ternyata benar-benar ada makhluk yang begitu kuat di dalam. Yan Suehen secara naluriah mengangguk, berkata, Memang, lebih jauh lagi, menurut saya, wanita salju itu mungkin bukan satu-satunya makhluk kuat di gunung bersalju besar. Yun Jianyu tanpa sadar mengangguk. Namun, ketika dia menyadari bahwa Yan Suehen yang berbicara, dia mendengus dan membuang muka. Suan dengan cepat bergabung untuk menengahi, menambahkan, itulah sebabnya tempat-tempat seperti gunung bersalju besar sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Kami hanya pergi di sekitar perbatasan, namun kami sudah bertemu dengan seseorang yang menakutkan itu. Jika kita benar-benar masuk lebih dalam, itu hanya berarti kematian. Petik 2 Kedua wanita itu mengangguk setuju dan tidak memikirkan mata air panas di gunung bersalju besar lagi. Yan Suehen menghela nafas lega. Setelah itu, Suan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di Cloud Center Komandary. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Kaisar terkutuk itu benar-benar tidak bisa membedakan apa yang baik atau buruk untuknya. Anda bekerja sangat keras untuknya, namun dia akhirnya memperlakukan Anda seperti ini. Menurut pendapat saya, bukan ide yang buruk untuk meninggalkan pengadilan begitu saja. Datang saja ke Sekte Suci, dan aku akan membuatkanmu. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba teringat bahwa Suan telah melihat bagian paling intimnya. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa selesai berbicara. Yan Suehen secara alami tahu mengapa dia akan bertindak seperti itu, tetapi Yu Yan Luo dibiarkan dalam kegelapan. Dia merasa bahwa yang lain bertingkah aneh karena suatu alasan, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, dia lebih peduli dengan hal lain. Dia berkata, Ah Su, apa yang dikatakan Tuan Sang Benar? Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di wilayah ras iblis. Bagaimanapun, Anda mengalahkan putra mahkota Golden Crow. Tidak peduli seberapa murah hati Kaisar Fin, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Zuan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menghadapinya. Setelah itu, dia mengeluarkan topeng tipis dan melanjutkan, Karena aku pergi selama beberapa hari, aku hanya akan mengubah wajah dan namaku. Orang-orang di sini hanya akan berpikir bahwa saya sudah kembali ke sisi manusia. Mereka bahkan tidak akan tahu aku di sini. Meskipun, wajah seribu identitas jauh lebih baik. Dia harus menggunakan pengubah suara kawai waifu setiap kali sebelum menggunakannya. Itu akan menjadi bunuh diri sosial yang lengkap. Topeng yang dia dapatkan dari Black Queen Stocket masih lebih nyaman. Para wanita segera merasa sedikit aneh ketika mereka melihatnya menjadi orang yang sama sekali berbeda, tetapi mereka masih kagum dengan topeng. Jadi, nama apa yang akan kamu gunakan? Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuan berkata, Yan Zou akan bekerja. Dengan begitu, bahkan jika ketiga gadis itu biasa memanggilnya Ah Zou, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, jika mata-mata Rasvin itu membuat lebih banyak laporan kepada umat manusia, dia bisa mendorong semua tanggung jawab ke Yan Zou ini. Kemudian, dia tidak akan dicurigai lagi. Yan Zou, Yu Yan Luo tersentuh. Zou, jelas sama dengan Ah Zou, tetapi bukankah Yan akan menjadi Yan dalam namanya? Nama itu sangat indah. Satu, Yan Suehen tersipu dan detak jantungnya semakin cepat. Mengapa Anda menggunakan nama keluarga saya untuk nama baru Anda? Apakah ini untuk mengisyaratkan sesuatu? Atau untuk mengungkapkan sesuatu? Dua, Ah, akan buruk jika dua lainnya memperhatikan sesuatu. Mata Yun Jianyu menyipit. Yan, adalah partikel dari nama, Cuyan. Jika Anda menggunakan nama Cuyan, bagaimana dengan Honglei kami? Bagaimana bisa Zouan meramalkan bahwa nama acak akan memacu imajinasi gila ketiga wanita itu? Setelah itu, Yun Jianyu dan Yan Suehen terus bertarung satu sama lain. Yu Yan Luo dan Zouan ingin menghentikan mereka pada awalnya, tetapi akhirnya, mereka menjadi mati rasa, membiarkan para Grandmaster melakukan apa yang mereka inginkan. Zouan awalnya ingin mencari kesempatan untuk berbicara baik dengan Yan Suehen. Namun, Yun Jianyu terus melawannya, jadi dia tidak bisa mendekatinya sama sekali. Dia hanya bisa menyerah pada pemikiran itu. Sebagai gantinya, dia mulai mempelajari keterampilan, Leon's Roar, yang telah diajarah dari Sealing, serta, One Drop of Heaven's Essence, yang bahkan lebih mendalam. Begitu saja, waktu berlalu tanpa mereka sadari. Akhirnya, mereka mendekati pengadilan Raja Balapvin. Ketika dia melihat kota yang megah di Cakrawala, Zouan berkata dengan takjub, dan di sini saya berpikir bahwa pengadilan Raja Iblis akan menjadi beberapa tenda besar yang berkumpul bersama. Saya tidak berharap itu menjadi tempat yang setara dengan ibu kota kita sendiri. Petik 2 Meskipun detailnya agak kasar dibandingkan dengan ibu kota, itu hanya memberi kota ini jenis estetika yang berbeda. Selain itu, ia menggunakan segala macam warna yang indah, memadukan rasa keagungan dan kekuatan. Yan Suehen berkata, ketika Ras Fin berada di posisi terkuat mereka, dari sinilah mereka diperintah. Sekarang, meskipun sedikit lebih usang dari sebelumnya, dengan kekuatan dan apresiasi mereka terhadap keindahan, mereka masih memiliki kemampuan untuk membangun kembali kota yang begitu hebat. Yun Jianyu menganggup dan berkata, jika kita mengesampingkan dendam di antara ras kita, ras iblis memang memiliki banyak hal yang dapat kita pelajari. Yu Yan Luo hendak mengatakan sesuatu ketika matanya menyipit. Dia berkata, kelompok itu sepertinya datang untuk kita. Semuanya, hati-hati. Sekelompok pasukan berkuda bergegas mendekat. Namun, mereka tidak menunggang kuda, melainkan singa yang ganas. Para pengendara dengan cepat berhenti di depan rombongan Suan. Singa mengeluarkan geraman rendah, sementara kadal raksasa dari ras ular menjentikkan lidahnya. Pupil vertikal mereka berisi kilatan berbahaya. Di mana Ratu Medusa, tiga pengendara di depan pasukan bertanya. Mereka mengeluarkan aura yang mengesankan. Mereka memiliki penampilan yang layak juga, tapi sayangnya, suara mereka tidak baik. Perlombaan singa, seru perwakilan ras ular. Mereka memperhatikan bahwa para pengendara memiliki kesamaan, dalam bentuk janggut coklat muda di sekitar wajah mereka. Itulah ciri khas dari Lion Rache. Semakin emas janggut mereka, semakin besar kepadatan garis keturunan mereka, yang sering menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Ketiganya di garis depan memiliki janggut yang sangat mencolok. Di luar kereta, pembantu sing bertanya, mengapa kamu mencari Ratu kami? Salah satu singa berkata sambil mendengus, aku mencari ratumu. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara dengan saya. Petik 2 Zuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang-orang dari perlombaan singa biasanya sesombong ini? Yu Yan Luo, khawatir dia akan bertindak karena marah, dengan cepat berkata, aku akan keluar dan melihatnya. Sekarang kita berada di Finra Checking Court, lebih baik untuk tetap low profile. Petik 2 Dia membuka pintu dan berjalan keluar, menyatakan, saya adalah Ratu Medusa yang Anda cari. Mengapa Anda mendekati kami? Petik 2 Para pengendara di depan tampak sombong dan bangga pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat Yu Yan Luo, mereka semua tampak terpikat. Mereka menatap wajahnya dengan mata penuh keinginan, dan mata mereka melesat ke seluruh tubuhnya. Saya telah mendengar tentang kecantikan luar biasa Ratu Medusa. Sekarang kami telah melihat Anda sendiri, kami tahu bahwa reputasi Anda tidak sia-sia, kata orang yang memimpin sambil menghela nafas kekaguman. Saya adalah putra ketiga Raja Singa, Si Min, sementara ini adalah saudara laki-laki kelima saya, Si Gong, dan saudara ketujuh Si Rong. Kami tidak datang dengan niat buruk. Kami hanya berharap Ratu Medusa menyerahkan manusia yang menggertak saudara kedelapan kami. Petik 2 Orang-orang di dalam kereta mengerutkan kening. Bagaimana orang-orang ini tahu bahwa orang yang memukuli Si Ling adalah Zuan? Bab 1314 Alis Indah Yu Yan Luo berkerut saat dia menjawab, Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Si Rong mendengus. Jangan mencoba berpura-pura bodoh. Saat itu, di sebuah makam kuno di dekat Bluefield Country, bukankah manusia yang berpergian denganmu yang menggunakan metode tercelah untuk merencanakan melawan saudara kedelapan, menyebabkan dia tetap tidak sadarkan diri sampai sekarang? Petik 2 Kelompok Zuan saling memandang dengan cemas. Mereka semua melihat kebingungan di mata satu sama lain. Si Ling memang terluka cukup parah saat itu, tapi seharusnya tidak sampai dia masih tidak sadarkan diri, kan? Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Western Lion Sikian ada di dalam adik laki-lakinya, dan sepertinya dia menggunakan teknik benih iblis terlarang. Apakah dia memilih untuk membuat Si Ling tertidur karena dia khawatir itu akan terungkap? Yu Yan Luo memiliki pemikiran yang sama. Dia berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, itu adalah pertempuran yang adil dan menentukan antara kedua belah pihak. Ras lain yang hadir dapat membuktikan hal itu. Lebih jauh lagi, meskipun Si Ling terluka dalam pertempuran itu, seharusnya dia tidak sampai pingsan. Adapun mengapa demikian, saya sarankan Anda bertanya kepada kakak laki-laki tertua Anda. Petik 2 Mereka ada di depan umum, jadi dia tidak menyebutkan benih iblis terlarang. Jika tidak, hubungannya dengan Ras Singa bisa berakhir berantakan dan tidak dapat didamaikan. Bagaimanapun, dia masih seorang pemimpin klan. Dia memiliki banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Si Gong berseru dengan marah, apa artinya ini? Anda benar-benar berani membuat irisan di antara kami saudara. Petik 2 Si Min menghentikannya untuk bergerak maju. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yu Yan Luo dan berkata, Ratu Medusa, kami bersikap sopan terhadap Anda karena mempertimbangkan status Anda sebagai seorang ratu. Selama Anda menyerahkan manusia itu, kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak, ancaman tersiratnya jelas. Yu Yan Luo sedikit kesal. Jika mereka benar-benar membandingkan status, pangeran Ras Singa ini semua adalah juniornya. Namun, mereka benar-benar berani berbicara dengannya seperti itu. Tetap saja, dia menahannya pada akhirnya dan berkata, Orang yang kamu bicarakan berpisah dengan kami setelah kami meninggalkan makam itu. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dia tidak takut pada Singa-Singa kecil ini, yang dia khawatirkan adalah pengadilan Raja Iblis menerima berita bahwa Zuan masih ada di sana. Itu akan memberinya terlalu banyak bahaya. Si Min melotot dan berkata, Ratu Medusa, kami sudah menunjukkan ketulusan yang cukup padamu. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tidak menghargai? Petik 2 Ekspresi Yu Yan Luo menjadi dingin dan dia menjawab, Saya adalah penguasa klan, seseorang yang setingkat dengan ayahmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Si Gong tertawa terbahak-bahak, berkata, Hormat bukanlah sesuatu yang dimenangkan dengan mengandalkan bibir yang fasih. Saya sudah memberi Anda sedikit wajah dengan memanggil Anda Ratu Medusa. Kultifasi Anda bahkan belum mencapai peringkat master, sementara Rasinga kami memiliki banyak individu yang lebih kuat dari Anda. Bahkan seseorang sepertimu masih ingin menganggap dirimu setara dengan ayahku. Tiga bersaudara telah tiba kali ini. Selain saudara ketujuh Si Rong, yang hanya berada di peringkat ke sembilan, Si Gong dan saudara ketiganya Si Min sama-sama berada di peringkat master. Penunggang yang menemani mereka semua adalah elit yang dipilih dengan cermat dari klan juga, jadi mereka tentu saja tidak perlu khawatir tentang Ratu Medusa peringkat ke sembilan belaka. Ekspresi Yu Yan Luo menjadi dingin. Perlombaan iblis selalu tidak masuk akal, bagi mereka, orang dengan kepalan tangan terbesar itu benar. Dia memiliki setengah pikiran untuk memberi pelajaran kepada pangeran balap singa yang kurang ajar. Medusaenya istimewa, karena kekuatannya tidak dapat dinilai dari peringkat kultifasi saja. Saat itu, sesosok melompat keluar dari kereta dan berkata, pemimpin klan, raja harus menghadapi raja, sedangkan jenderal harus menghadapi jenderal. Hanya jika raja singa secara pribadi datang, itu akan sepadan dengan campur tangan pribadi Anda. Mengapa karakter kecil ini membutuhkan Anda untuk turun tangan secara pribadi? Tolong biarkan bawahan ini mengurus semuanya. Yu Yan Luo menyeringai ketika dia melihat Zuan. Orang ini, dia selalu pandai mengejek orang lain. Benar saja, ekspresi pangeran Lion S berubah suram. Mereka berteriak, dari mana ini berasal? Sebutkan namamu. Anda telah berhasil mengatur si Min untuk plus 277 plus 277 plus 277. Anda telah berhasil mengontrol si Gong untuk plus 277 plus 277 plus 277. Anda telah berhasil mengendalikan si Rong untuk plus 277 plus 277 plus 277. Dengar, Paman ini adalah Jenderal Tongkat Besar Ratu Medusa, Yan Su. Anda berani memperlakukan ratu saya dengan tidak hormat, jadi saya akan memastikan Anda membayar mahal untuk itu. Zuan berteriak. Yu Yan Luo tersipu, berpikir, apa, ratuku, apa, tongkat besar? Kenapa aku merasa dia mengisyaratkan sesuatu? Di dalam kereta, Yun Jianyu berkomentar dengan cemberut, nama macam apa itu? Kedengarannya mengerikan. Namun, Yan Su. Hain khawatir, karena dia secara pribadi mengalaminya. Dia mendengus dalam hati, orang ini benar-benar. Namun, Pangeran Rasinga tidak memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, Ratu Medusa adalah wanita cantik yang terkenal, sementara pria ini hanya bawahannya. Jenderal Tiruan macam apa itu? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu, kutub Pangeran Ketujuh Sirong. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghadapi kami. Kemudian, dia menunjuk salah satu jenderal klan. Orang itu berada di puncak peringkat ke-8, dan dia selalu bertindak dengan gagah berani. Menurut pendapat Sirong, dia sudah cukup untuk mengalahkan Ras Ular yang haus bakat. Ratu Ras Ular hanya berada di peringkat ke-9, dan dua tetua mereka hanya berada di sekitar peringkat ke-8 atau ke-9. Seberapa kuat sisanya? Jenderal Rasinga ingin pamer di depan ketiga Pangeran. Pada saat yang sama, ketika dia melihat betapa cantiknya Ratu Medusa, naluri kejantanannya membuatnya semakin ingin memamerkan kekuatannya. Karena itu, dia membanting tinjunya ke arah Zuan, berniat untuk segera melenyapkannya. Namun, matanya tiba-tiba kabur, dan dia menemukan bahwa dia telah dikirim terbang. Bagaimana? Pikirnya sesaat sebelum pingsan. Kemudian, dia membanting ke tanah, mengaduk awan debu. Di dalam kereta, Yun Jianyu menganggup dan berkata, orang ini mulai terlihat semakin seperti master yang tepat. Pilihan waktu dan kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kita berdua lewati. Dia telah melawan-lawan yang sangat kuat selama ini, terus-menerus berkeliaran di ambang hidup dan mati. Kekuatan aslinya jauh melebihi rekan-rekannya, tambah Yan Suihen juga merasakan sedikit kekaguman. Pada akhirnya, dia menambahkan, selain itu, dia bahkan melihat pantatmu, jadi tentu saja pengetahuan dan pengalamannya sangat dalam. Yun Jianyu hampir batuk seteguk darah. Dia berteriak, wanita dingin, aku akan melawanmu sampai mati. Kemudian, suara pertempuran memenuhi kereta. Untungnya, mereka tahu batas mereka. Mereka khawatir mereka akan menghancurkan kereta Yun Jianluo, jadi mereka hanya menggunakan gerakan seni bela diri dan tidak benar-benar menggunakan ki. Di luar, Yun Jianluo dan pembantu Sing sama-sama menutup muka. Mereka berdua akan melakukannya lagi. Tiga pangeran Ras Singa tidak memiliki waktu luang untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam kereta. Sebaliknya, mereka menatap Zuan dengan ekspresi serius. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Si Min tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu manusia yang menyakiti saudara kedelapanku? Zuan berkata dengan nada menyesal, pria yang sangat tampan, anggun, ramah tamah, percaya diri, mengagumkan, dan spektakuler yang akan langsung disukai oleh wanita manapun. Saya, jika saya memiliki sebagian kecil dari kahliannya, saya akan tersenyumbahkan dalam mimpi saya. Titik-petik dua. Wajah Yu Yan Luo memanas. Orang ini benar-benar malu mengatakan hal seperti itu. Kedua wanita di dalam kereta keduanya secara tidak sengaja berhenti juga. Mereka berdua mendengus. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Para pangeran Ras Singa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendengar betapa orang ini memuja manusia itu, mereka ngeri. Apakah orang itu benar-benar tangguh? Pangeran ketujuh, Si Rong, penuh semangat muda dan tidak bisa duduk diam lagi. Dia berkata, Huff, saya menemukan Anda menjengkelkan sejak awal. Pangeran ini akan memberimu pelajaran yang pantas. Dia baru saja akan bertindak ketika seseorang berteriak dari kejauhan, siapa yang berani membuat masalah di pengadilan Raja Iblis. Kemudian, sekelompok pengendara bergegas. Berbeda dengan pakaian kasar dan compang kemping dari Iblis biasa di jalan, para pengendara ini mengenakan baju besi emas. Helm, lengan baju, dan ikat pinggang mereka semuanya memiliki lencana gagak emas. Pengawal gagak emas, Yu Yan Luo bergumam dengan cemberut. Ketika putra mahkota gagak emas datang ke wilayah Ras Ular, dia telah dikawal oleh prajurit lapis baja emas yang serupa. Tentu saja, para prajurit itu memiliki peringkat yang sedikit lebih tinggi. Tetap saja, mereka yang bisa berpakaian seperti itu di dekat pengadilan Raja Iblis hanya bisa menjadi penjaga kekaisaran Kaisar Iblis. Yang memimpin tampak cukup muda. Dia mengenakan pakaian biru cerah, dengan sabuk emas gelap di pinggangnya, dan rambutnya disisir dengan cermat. Penampilannya membuatnya terlihat sangat halus, tetapi matanya yang panjang dan ramping membuatnya tampak agak sulit didekati. Si Min bereaksi cepat dan berteriak lebih dulu. Tuan Direktur Klan Imperial telah datang pada waktu yang tepat. Orang-orang ini telah mengabaikan larangan Kaisar Iblis dan benar-benar berani menyerang bawahan kita secara terbuka di sekitar pengadilan Raja Iblis. Saya meminta Tuan untuk membawa keadilan di tempat kami. Petik 2. Yu Yan Luo panik dan berkata, Tuan ini di sini, tolong jangan dengarkan satu sisi mereka. Dia dipotong dengan tidak sabar oleh pejabat itu sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara. Apakah pejabat ini perlu diingatkan tentang bagaimana melakukan pekerjaan saya? Bab 1315. Orang itu tampak halus, tetapi ketika dia membuka mulutnya dan berbicara, giginya benar-benar hitam, membuat penampilannya tampak menakutkan. Zuan mengerutkan kening. Dia sudah bisa mengatakan untuk beberapa waktu bahwa sikap orang ini terhadap mereka tidak begitu ramah. Lagi pula, mengingat penampilan Yu Yan Luo yang menakjubkan, kebanyakan pria secara tidak sadar akan menjadi sedikit lebih baik ketika mereka melihatnya, ingin meninggalkannya dengan kesan yang lebih baik. Perlakuan seperti itu hanya bisa berarti bahwa kedua belah pihak memiliki dendam. Fakta bahwa pria itu bisa mencapai posisi Direktur Klan Kekaisaran pada usianya berarti latar belakang keluarganya pasti sangat bagus. Hah, tunggu sebentar. Seorang Direktur Klan Kekaisaran yang mengelola anak-anak Klan Kekaisaran. Saat itu, pembantu Xing memberitahu Zuan melalui transmisi Qi, Direktur Klan Kekaisaran ini bernama Hei Chiran. Ayahnya adalah Sekretaris Agung Pengadilan Hei Chifei. Selain itu, ia memiliki identitas lain, yaitu paman dari pihak ibu negara. Adik perempuannya adalah permaisuri pertama Kaisar Fin, dan putra mahkota lahir dari permaisuri pertama itu. Petik 2. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran. Dia telah mengalahkan putra mahkota Golden Crow, menyebabkan prestis senyai anjlok. Bagaimana bisa mertua pangeran senang tentang itu? Yu Yan Luo jelas telah terjebak dalam drama yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Tunggu, karena ada permaisuri pertama, bukankah itu berarti ada permaisuri kedua? Tetap saja, sekarang bukan waktunya untuk menanyakan pertanyaan semacam itu. Hei Chiran melirik sekilas ke area itu, lalu berkata dengan ekspresi dingin, Kaisar Iblis telah mengeluarkan perintah yang melarang perkelahian antara klan yang berbeda. Anda benar-benar berani menentang perintah ini secara terbuka. Teman-teman, tangkap dia dan masukkan dia ke penjara. Dipahami. Jawab pengawal gagak emas, melangkah keluar untuk menangkap Zuan. Zuan berkata dengan serius, Yang Mulia bahkan belum mengajukan pertanyaan apapun sebelum memutuskan penangkapan. Saya khawatir ini tidak akan cukup untuk meyakinkan masa. Dan siapa anda? Hei Chiran bertanya, memberinya pandangan sekilas. Gigi hitam di mulutnya sangat mencolok. Tidak heran nama keluarga mereka adalah Hei Ch. Itu benar-benar pas. Satu. Perwakilan Rasinga berkata sambil tersenyum, dia bilang dia adalah Jenderal Besar, Ratu Medusa atau semacamnya. Hei Chiran mencibir. Karena jabatan resminya, dia tahu sedikit tentang semua posisi utama klan. Kapan dia pernah mendengar tentang Jenderal Tongkat Besar? Itu jelas beberapa gelar palsu, jadi dia tidak memperlakukannya sebagai masalah besar. Dia berkata, Sepertinya tidak ada orang yang menyebut diri mereka Jenderal sekarang. Tidak ada ruang bagi anda untuk berbicara dalam percakapan antara perwira tinggi seperti kami. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah dingin. Orang ini benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus. Lagi pula, dia bahkan berani memukul putra mahkota gagak emas, apalagi beberapa direktur klan kekaisaran yang buruk. Dia baru saja akan bertindak ketika sekelompok pengendara melaju dan sebuah suara memanggil. Mana yang berani menyakiti kakakku? Apakah kamu berani bertarung melawanku? Petik 2. Begitu suara itu berbicara, sekelompok tentara dengan cepat tiba. Tidak seperti pasukan Hei Chiran, yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan, kelompok kedua ditutupi seluruhnya dengan baju besi hitam. Selanjutnya, tubuh mereka memancarkan aura setan yang kuat, jelas terasah di medan perang. Yang memimpin mengenakan jubah hitam besar, dengan gagak hitam dan emas disulam di pakaiannya. Tingginya delapan kaki dengan sosok yang kuat. Penampilannya agung dan agung, dan kuda yang kuat yang ditungganginya membuat kehadirannya tampak semakin luar biasa. Ekspresi Zuan berubah serius. Aura orang ini sangat kuat, dia jelas sudah berada di peringkat master. Lebih jauh lagi, dia tampaknya tidak lebih lemah dari putra mahkota gagak emas yang dia lawan sebelumnya. Di dunia manusia, dia selalu mendengar bahwa ras iblis sedang menurun. Namun, sekarang setelah dia melihatnya, dia tahu bahwa generasi muda penuh dengan sosok yang sangat luar biasa. Meskipun Grandmaster Yansuehen dan Yun Jianyu telah menjelaskan kepadanya bahwa itu karena warisan garis keturunan mereka, dan bahwa ada batas atas jumlah pembudidaya sejati, Zuan melihat bahwa mereka tidak sedikit jumlahnya sama sekali. Apakah itu akan menjadi bencana besar bagi umat manusia? Ketika dia melihat kelompok orang baru, ekspresi Hei Chiran juga berubah. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya dan bertanya, mengapa pangeran kedua datang ke sini? Zuan tergerak. Pangeran kedua, itu berarti dia adalah adik dari putra mahkota Golden Crow. Aku benar-benar memulai perseteruan gila. Pertama, pangeran ras singa yang datang untuk membalas dendam untuk adik laki-laki mereka, dan sekarang, pangeran ras gagak emas ada di sini untuk membalas dendam untuk kakak laki-lakinya juga. Pangeran kedua gagak emas berkata dengan serius, Saya mendengar bahwa utusan ras ular tiba di Istana Raja, jadi tentu saja saya perlu melihat manusia mana yang dapat mengalahkan saudara laki-laki saya, putra mahkota. Saya percaya bahwa manusia kemungkinan besar menggunakan beberapa skema jahat. Sebagai adik laki-laki, saya akan mengalahkannya untuk membalas dendam atas kakak laki-laki saya. Petik 2. Kelopak mata Hei Chiran berkedut. Meskipun sang pangeran secara terbuka mengatakan bahwa dia membalas dendam untuk kakak laki-lakinya, mengapa orang bodoh ini harus mengatakannya dengan sangat keras? Dia terus mengulangi bahwa putra mahkota telah dikalahkan oleh manusia ke orang luar. Jika putra mahkota kalah, tetapi dia menang, mungkin saja sebagian orang akan menganggapnya sebagai tampilan persahabatan saudara-saudara. Namun, mereka yang tahu tentang situasi pengadilan Raja Iblis tahu dengan jelas bahwa pangeran kedua menginjak putra mahkota untuk meningkatkan prestisinya sendiri. Karena itu, Hei Chiran berkata dengan sedih, itu bukan masalah yang perlu dipermasalahkan oleh pangeran kedua. Saya sudah bertanya sekarang. Manusia itu telah kembali ke dunia manusia. Mendengar nada bicara mereka, Zuan berpikir mungkin dia yang salah paham. Keduanya tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik. Dia benar-benar kembali, tanya pangeran kedua gagak emas, terdengar sangat kecewa. Itu masuk akal, ku rasa. Dia menang melawan kakak laki-laki putra mahkota, jadi mengapa dia berani datang ke pengadilan Raja Iblis untuk membuang nyawanya? Hahaha gelombang. Dia memimpin bawahannya kembali ke kota sambil tertawa terbahak-bahak. Tampaknya jika orang yang mengalahkan putra mahkota gagak emas tidak ada di sini, bahkan semua orang yang ditambahkan ini tidak akan dapat menarik minatnya. Wajah Hei Chiran menjadi gelap, hampir menjadi hitam seperti giginya. Dia meraung dengan marah, untuk apa kalian semua berdiri? Tangkap mereka. Dipahami. Pengawal gagak emas sepertinya terbangun dari mimpi. Mereka menerkam utusan ras ular. Penjaga ras ular semua menarik senjata mereka untuk melawan. Namun, ada celah besar dalam kekuatan, dan mereka berada di pengadilan Raja Iblis. Jika perselisihan benar-benar pecah, mereka mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Zuan berdiri di depan yang lain dan berteriak, siapa yang berani? Suaranya menggema keluar seperti guntur. Wajah pengawal gagak emas semuanya menjadi pucat, dan banyak dari kuda mereka bahkan bangkit ketakutan. Tempat itu dengan cepat menjadi kacau. Si Min dan saudara-saudara lainnya saling bertukar pandang. Mengapa itu tampak seperti keterampilan ekstrim ras raja mereka, Leon Sroar? Bagaimana itu mungkin? Bahkan di antara ras singa, tidak banyak orang yang berhak mempelajarinya. Hei Chiran berkomentar dengan Muram, Apa? Apakah kalian semua menentang penangkapan? Yu Yan Luo melangkah maju dan mengeluarkan token gagak emas. Dia berkata dengan tenang, Saya adalah pemimpin ras ular, dan saya datang untuk bergabung dengan majelis umum sambil memegang token gagak emas. Namun, saya ditangkap bahkan sebelum saya memasuki pengadilan Raja Iblis. Apakah Kaisar Fin mengumpulkan kita untuk mengadakan pertemuan, atau dia hanya menggunakan ini sebagai alasan untuk menangkap semua pemimpin klan sekaligus? Mereka sudah dekat dengan pengadilan Raja Ras Fin. Beberapa pemimpin dan perwakilan klan kecil lainnya ada di sekitar mereka. Ketika mereka mendengar itu, mereka semua menyuarakan persetujuan mereka, merasa bahwa mereka dalam bahaya. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya mulai marah, ekspresi Hei Chi Ran berubah. Dia khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia dengan cepat berkata, Jangan mencoba menghasut publik. Itu adalah fakta bahwa kalian semua melukai seseorang, yang bertentangan dengan perintah Kaisar Iblis. Itu sebabnya saya harus meminta Anda semua untuk kembali bersama saya untuk penyelidikan. Adapun apakah Anda bersalah atau tidak, Kaisar Fin akan memutuskan sendiri. Atau, mungkinkah kalian semua mempertanyakan kebijaksanaan Kaisar Fin. Dalam hati, dia mencibir. Setelah kalian semua ditangkap, saya akan menahan kalian untuk sementara waktu. Kaisar Fin memiliki begitu banyak hal untuk ditangani, kenapa dia peduli dengan hal sepele seperti ini. Yu Yan Luo telah mengelola klan yang hebat selama bertahun-tahun. Dia telah melihat segala macam orang dan skema berbahaya, jadi bagaimana dia bisa jatuh cinta pada sesuatu seperti itu dengan mudah. Dia menjawab, kami tidak berani mempertanyakan kebijaksanaan Kaisar Iblis, tetapi Kaisar Iblis telah menunjuk begitu banyak pejabat untuk berbagi bebannya. Jika Kaisar Fin perlu secara pribadi melihat suatu masalah, saya khawatir Kaisar Fin akan menyalahkan Tuhan ini karena mengabaikan tugas Anda. Petik 2. Ekspresi Hei Chiran menjadi tidak menyenangkan. Penyihir ini benar-benar fasih dengan pidatonya. Yu Yan Luo tidak memberinya waktu untuk berdebat dan melanjutkan, adapun siapa yang melakukan langkah pertama, banyak orang lewat di sini. Tuhan bisa pergi dan meminta mereka untuk konfirmasi. Petik 2. Si Min berkata dengan dingin, tentu saja pihakmu yang menyerang lebih dulu. Apa yang kalian semua katakan? Dia mengamati sekeliling dengan matanya yang tajam saat berbicara. Sebuah tekanan mulai menyebar keluar. Namun, klan yang lebih kecil tetap diam karena takut. Siapa yang berani menyinggung layan raceh yang kuat untuk menegakkan keadilan publik? Yu Yan Luo mengerutkan kening. Situasinya benar-benar cukup bermasalah. Zuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu mengandalkan kultivasi peringkat mastermu untuk mengintimidasi orang lain seolah-olah orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Kemudian, dia melepaskan tekanan yang sama kuatnya keluar. Itu bahkan sedikit lebih menakutkan daripada si Min. Lupakan pangeran ras singa, bahkan ekspresi Hei Chiran pun berubah. Kapan ras ular menjadi sekuat ini? Bahkan seorang jenderal tiruan memiliki budidaya peringkat master. Jika penampilan dan peringkat kultivasi orang lain tidak berbeda dari apa yang dijelaskan putra mahkota gagak emas, dia akan curiga bahwa ini adalah orang yang telah mengalahkan putra mahkota. Sementara kedua belah pihak terkunci dalam jalan buntu, suara yang indah terdengar di udara, diikuti oleh aroma yang menyegarkan. Beberapa binatang aneh menarik kereta yang cantik dan harum, ditemani oleh banyak kasim dan pelayan. Ada juga beberapa pengawal gagak emas elit yang bersiaga, menjaga dari kemungkinan bahaya. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan kerudung gerbong yang harum berkibar, tampaknya menarik hati sanubari para penonton. Segala macam tirai mutiara dan lonceng menghiasi bagian atas kereta. Suara yang menyenangkan pasti dibuat dari pernak-pernik kecil itu. Saat tirai berkibar, para penonton samar-samar bisa melihat sosok cantik yang duduk tegak di kereta. Ketika mereka melihat kereta, semua prajurit golden crow turun. Hei Chiran memimpin mereka untuk menyapanya. Aku menyapa permaisuri kedua. Bab 1316. Permaisuri kedua. Ekspresi Zuan agak aneh. Beberapa saat sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah ada permaisuri kedua. Sekarang, tentu saja, satu benar-benar telah keluar. Pembantu Xing berbicara pelan, jelas berusaha menyelesaikan kebingungan mereka. Permaisuri pertama Finn Emperor yang asli sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, wanita lain menjadi permaisuri, sehingga dunia memanggilnya permaisuri kedua. Dia adalah pelayan pribadi Yu Yan Luo, mirip dengan sekretaris pengawas. Secara alami, dia mengumpulkan informasi sebelumnya, lalu menawarkannya saat dibutuhkan. Zuan tiba-tiba menyadari dengan kaget, tidak heran pangeran kedua ini dan pangeran pertama tidak akur. Dia bertanya-tanya di sisi mana permaisuri kedua ini berada. Mungkin, apakah dia difaksi sendiri? Sebuah suara lembut dan menyenangkan bertanya, apa yang terjadi di sini? Kenapa berisik sekali? Semua pria yang hadir gemetar ketika kata-kata itu diucapkan. Suara itu terlalu menenangkan, namun nadanya sangat bermartabat dan pantas. Tidak hanya itu, itu akan membuat seseorang tidak bisa tidak memikirkan kamar tidur, ingin membawanya ke pelukan mereka dan menghargainya sepanjang malam. Namun, mereka dengan cepat tersentak dari linglung mereka. Ini adalah wanita Kaisar Finn, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka pikirkan. Karena itu, mereka semua menatap langsung ke tanah, menundukkan kepala dengan hormat. Di dalam kereta ras ular, Yun Jianyu mengangkat alis dan berkata, ahli lain dalam teknik pesona. Yan Suehen menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang wanita iblis, penuh sihir. Dia secara refleks menatap Zuan. Dia merasa bahwa Zuan sudah memiliki begitu banyak wanita cantik yang luar biasa, dan sebelumnya, bersamanya. Jadi, kemungkinan besar dia tidak akan terpesona oleh permaisuri kedua. Namun, yang mengejutkannya, Zuan menatap langsung ke kereta. Dia sangat marah. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Ketika dia melihat poin raget tiba melalui beken, Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak panik dan hanya merasa senang. Setidaknya emosi Yan Suehen masih bergejolak karena dia. Secara alami, dia tidak menatap permaisuri kedua karena dia benar-benar menginginkan kecantikannya. Sebaliknya, saat itu, jiwanya merasakan bahwa dia tampaknya telah mengamatinya dengan cermat untuk sesaat, jadi dia membalas tatapan itu dengan bingung. Meskipun Hei Chiran berasal dari vaksi permaisuri pertama, dia sudah meninggal. Permaisuri kedua adalah permaisuri resmi, jadi dia tidak berani menunjukkan kelalaian dalam perilakunya. Dia dengan cepat memberinya ringkasan tentang apa yang telah terjadi tanpa berani terlalu memihak. Permaisuri kedua tetap diam sejenak sebelum berkata dengan lembut, Ratu Medusa adalah penguasa sebuah ras. Jika dia mengalami perlakuan tidak adil, itu akan dengan mudah menyebabkan hati iklan lain berbalik melawan kita. Permaisuri ini percaya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk diluruskan. Para pangeran ras singa, bagaimana menurutmu? Si Mindan yang lainnya jelas tidak puas, tetapi mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada permaisuri. Mereka hanya bisa berkata dengan tenang, kata-kata permaisuri kedua benar-benar bijaksana. Eiterwey, mereka semua akan bertemu di pengadilan Raja Finn. Akan ada lebih dari cukup kesempatan untuk membalas dendam. Itu bagus, kalau begitu, kata wanita di kereta, mengangguk puas. Kemudian, dia memandang Yu Yanluo dan berkata, Ratu Medusa, saya mendengar bahwa Anda baru saja kembali ke Ras Finn. Ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk lebih dekat dengan para pemimpin klan lainnya. Petik 2 Terima kasih atas pengingatmu, Permaisuri kedua. Yu Yanluo secara alami bertindak sopan, karena Permaisuri telah membantunya. Permaisuri kedua menyuarakan penegasannya, lalu dengan lembut melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kereta terus maju. Hei Chiran baru saja menunjukkan permusuhan kepada Ras Ular, tetapi sekarang setelah Permaisuri kedua telah berbicara, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tinggal di sana akan terlalu memalukan, jadi dia memutuskan untuk mengantar Permaisuri kedua kembali ke istana. Meskipun si Min dan yang lainnya sangat ingin mengambil kesempatan, begitu banyak orang yang menonton, sehingga mereka tidak dapat secara terbuka menentang perintah Permaisuri kedua. Sebaliknya, si Min mencibir dan berkata kepada kelompok Zuan, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Kita akan melihat siapa yang menyelamatkanmu lain kali. Zuan menghela nafas dan berkata, seharusnya kalian yang berterima kasih atas Permaisuri kedua, bahwa dia muncul untuk menyelamatkanmu. Mari kita lihat apakah mulutmu masih sekeras itu saat kita bertemu lagi nanti. Si Min dan yang lainnya mendengus. Kemudian, mereka menyombongkan diri di atas singa mereka. Lupakan pangeran ras singa, bahkan mereka dari ras lain hanya mengira Zuan sedang menembak mulutnya. Zuan juga tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia kembali ke kereta dan mulai mendiskusikan berbagai hal dengan ketiga wanita itu. Yan Suhehen adalah orang pertama yang mengatakan, ras iblis ini benar-benar tidak memiliki aturan yang mapan. Mereka bertindak segera setelah mereka tidak setuju dengan seseorang. Anda telah menyinggung begitu banyak orang, jadi hal-hal mungkin akan merepotkan di masa depan. Petik 2. Yu Yan Luo malah tersenyum dan berkata, menurut pendapat saya, itu mungkin tidak terjadi. Situasi ini jauh lebih baik dari yang kami prediksi. Yan Suhehen tercengang, bertanya, apa maksudmu? Yu Yan Luo menjelaskan, awalnya, kami khawatir bahwa begitu Ahzu memasuki Istana Raja, Kaisar Iblis dan Putra Mahkota Gagak Emas akan membalas dendam padanya, jadi itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain mengubah penampilan dan namanya. Dari apa yang saya lihat barusan, Putra Mahkota Gagak Emas bukanlah orang yang mengendalikan seluruh klan. Pangeran kedua jelas juga tidak cocok dengannya. Meskipun Permaisuri kedua tidak mengungkapkan apapun, kami dapat menyimpulkan beberapa hal dari keputusannya untuk membantu kami keluar dari situasi itu. Dia jelas tidak sependapat dengan Putra Mahkota Gagak Emas. Wanita dingin, dunia yang kau tinggali sejauh ini terlalu mewah dan cantik. Tentu saja Anda belum pernah melihat bagian masyarakat yang lebih kasar ini. Yun Jian Yu mendengus. Sebenarnya, masuk akal jika kamu hanya memikirkannya sedikit. Putra Mahkota Gagak Emas lahir dari Permaisuri pertama, sedangkan Permaisuri kedua ini adalah ibu tirinya. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin tidak lebih tua dari Putra Mahkota Golden Crow. Jika Putra Mahkota Gagak Emas benar-benar menjadi kaisar iblis, apa yang akan terjadi pada Permaisuri muda seperti dia? Selanjutnya, dia sendiri masih memiliki seorang putra, seorang putra yang berada di urutan kedua. Meskipun dia masih muda, ibu manapun akan membuat pertimbangan untuk putranya sendiri. Petik 2. Yan Suehen tidak membalas kali ini. Dia tahu bahwa pengetahuannya dalam hal itu lebih rendah. Bagaimanapun, dia mengembangkan pedoman taois yang tak tergoyahkan, yang menekankan pikiran yang tidak tercemar. Dia jelas tidak ingin menyelam lebih dalam ke dalam hubungan interpersonal seperti itu dan menodai kemurnian pikirannya sendiri. Yu Yan Luo berkata sambil memuji, analisis kakak Yun benar. Saat ini, setidaknya ada dua kekuatan yang mengendalikan Putra Mahkota Gagak Emas. Itu sebabnya risiko yang kami hadapi sedikit lebih kecil dari yang kami harapkan. Tentu saja, kami juga tidak bisa optimis secara membabi buta. Upacara penerus akan segera terjadi, yang akan menyelesaikan segalanya. Jadi, jika kekuatan ini akan memperebutkan sesuatu, itu pasti akan segera terjadi. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan diri kami tanpa sadar tersapu di dalamnya. Dia memandang Zuan setelah berbicara, seolah-olah dia tahu dia akan memulai sesuatu. Zuan tertawa dan berkata, saya khawatir itu tidak tergantung pada kita. Saya memiliki firasat bahwa sejak kami tiba di pengadilan Raja Finn, kami sudah ditakdirkan untuk terlibat bahkan jika kami tidak menginginkannya. Petik 2. Gadis-gadis itu menjadi pendiam. Mereka tahu bahwa apa yang dia katakan memiliki peluang besar untuk menjadi kenyataan. Kelompok Zuan mendekati gerbang kota pengadilan Raja Iblis. Karena pertemuan umum sangat penting, para penjaga mendaftarkan identitas setiap orang. Zuan tentu saja sudah menyiapkan identitas barunya. Namun, selanjutnya, para prajurit itu menanyakan nama Yan Suen dan Yun Jianyu. Sebagai Grandmaster Ras Manusia, nama mereka akrab dengan eselon atas Ras Iblis, jadi mereka jelas tidak bisa meninggalkan nama asli mereka. Karena itu, Yun Jianyu berkata, Namaku Yun Suyan, 1. Mata Yan Suen berkedut, tapi dia juga terpesona oleh inspirasi. Dia berkata, Saya Yan Chow Yun, 2. Prajurit yang mendaftarkan nama mereka tercengang. Nama-nama aneh macam apa itu? Karena itu, dia meminta kedua wanita itu untuk melepas topeng mereka. Orang seperti apa Yun Jianyu dan Yan Suen? Mereka jelas tidak mau. Namun, ketika situasinya semakin tegang, tawa yang keras dan lugas terdengar. Sebuah suara berseru, Ini adalah teman-temanku. Saya bisa bersaksi untuk mereka. Zuan berbalik dan melihat Kong King. Di sisinya ada seorang wanita berpakaian aneh dalam pakaian pengantin, itu adalah pengantin kertas. Jadi itu sirkong, kata para prajurit. Status Kong King jelas tidak rendah. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak mengganggu kedua wanita itu lagi dan membiarkan mereka langsung masuk. Ketika mereka masuk, Yu Yan Luo berkata dengan lembut, Terima kasih, Tuan Kong. Nyonya Yu terlalu sopan, kata Kong King sambil tersenyum. Saya datang secara khusus untuk menyambut Anda semua. Hem, mengapa saya tidak melihat saudara Su? Bahkan Pepper Bright tidak bisa membantu tetapi menjulurkan lehernya. Sayangnya, Zuan tidak terlihat dimanapun, jadi dia mendapatkan kembali penampilannya yang setengah mati. Yu Yan Luo sudah siap untuk pertanyaan itu dan menjawab, dia sudah kembali ke Cloud Center Commandery. Kong King menganggup dan berkata, itu pilihan yang bijaksana. Datang ke Finking Court akan terlalu berbahaya. Hem, sepertinya saya belum pernah bertemu orang-orang ini di sini sebelumnya. Petik 2. Yu Yan Luo memberi mereka pengantar kasar. Kong King berkata sambil mendesah takjub, lagi pula ras ular penuh dengan bakat. Dia memperhatikan bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang-orang itu. Apakah ras ular benar-benar memiliki dukungan yang begitu kuat? Sejak sesuatu terjadi pada Ratu Medusa sebelumnya, ras ular telah berantakan. Dia belum pernah mendengar mereka memiliki pembudidaya yang kuat sebelumnya. Sir Kong terlalu memuji kami, kata Yu Yan Luo sopan. Dia tidak menjelaskan apa-apa dan melanjutkan, saya sudah lama mendengar tentang reputasi Raja Merak. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyapannya dengan benar. Kong King berkata dengan senyum yang dipaksakan, aku khawatir itu tidak akan terlalu nyaman. Mengapa demikian? Yu Yan Luo bertanya dengan bingung. Jika mereka tidak bermaksud untuk bertemu, mengapa Kong King dikirim untuk menyambut mereka? Kong King berkata sambil menghela nafas, sekarang, lupakan Raja Merak kita, akan sulit bagimu untuk bertemu bahkan Raja Peng bersayap emas atau Raja Elf. Bab 1317 Yu Yan Luo tiba-tiba menyadari sesuatu. Jangan bilang, sesuatu terjadi pada mereka. Raja-raja itu memiliki status khusus di antara ras iblis. Seperti ras Golden Crow, mereka dianggap sebagai bagian dari ras bersayap. Itulah mengapa mereka sedikit lebih dekat dengan keluarga kerajaan Golden Crow daripada klan lainnya. Setelah beberapa keraguan, Kong King masih berkata pada akhirnya, kita sudah saling mengenal di Cloud Center Commandery, dan kamu juga teman baik Tuan Mudasu, jadi aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Sesuatu memang telah terjadi pada mereka. Saya akan berbicara tentang Raja Bijaksana kita sendiri terlebih dahulu. Kaisar Fin tahu bahwa kemerosotan surga dan manusia semakin dekat. Namun, ras Peacock, Golden Peng, dan Elf memiliki otoritas dan kekuatan yang luar biasa. Khawatir bahwa Putra Mahkota Gagak Emas akan terlalu lemah dan tidak dapat sepenuhnya menaklukkan ketiga klan ini, dia memutuskan untuk menggunakan pernikahan untuk memberinya sekutu yang kuat. Putri Nanwu klan kami, terlepas dari status, usia, atau penampilan, adalah salah satu kandidat yang paling cocok. Raja kita yang bijaksana memiliki niat untuk menikah dengan keluarga kerajaan, tetapi tidak ada yang menyangka Putri Nanwu sendiri akan begitu menentangnya. Dia merasa bahwa dia tidak menyukai Putra Mahkota Golden Crow dan tidak mau menikah dengannya. Tetap saja, dia mengerti niat Raja yang bijaksana, jadi dia tidak mencoba membela diri. Orang-orang kami semua mengira dia bersedia menjalaninya, jadi tidak ada yang dikirim untuk mengawasinya. Namun, pada akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk diam-diam meninggalkan rumah. Tentu saja, dalihnya adalah dia akan membuat jaringan informasi di dunia manusia. Kongking berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah Tuan Muda Zhu benar-benar tidak datang? Pepper Bride, yang sebelumnya bosan sampai mati, mengangkat telinganya. Mengapa Sir Kong begitu tertarik padanya? Yu Yan Luo bertanya. Bahkan Yu Yan Luo dan Yan Suehen pun penasaran. Agak aneh baginya untuk begitu tertarik pada Zhu An. Tidak banyak. Saya mendengar bahwa dia adalah teman baik sang putri, jadi Raja yang bijaksana sedikit penasaran dengannya, kata Kongking sambil tersenyum. Standar putri Nan Wu sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak mau menikahi putra mahkota gagak emas, bahkan menolak tawaran untuk menjadi permaisuri iblis masa depan. Namun, dia telah memberikan bulu pertamanya yang berharga kepada Zhu An. Lupakan Raja yang bijaksana, bahkan Kongking sendiri tidak bisa menolak drama seperti itu. Sebelumnya, dia mengira sang putri mungkin telah ditipu oleh manusia ini entah bagaimana. Meskipun penampilan Zhu An di Cloud Center Komanderi sudah cukup luar biasa, dia masih sangat kurang dibandingkan dengan putra mahkota Golden Crow yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Namun, siapa yang mengira bahwa tidak lama kemudian, akan ada berita tentang kekalahan putra mahkota gagak emas di tangan Zhu An. Pada saat itu, Kongking benar-benar merasakan kekaguman yang tak ada habisnya untuk sang putri. Dia benar-benar memperhatikan orang. Teman baik sang putri, tiga pasang mata tajam mendarat di Zhu An pada saat bersamaan. Kapan orang ini menjadi dekat dengan putri Ras Merak? Namun, ketiganya segera memalingkan muka untuk menghindari mengungkapkan apapun, karena mereka tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Yun Jianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah putri yang Anda bicarakan tentang Kong Nanjing? Zhu An telah menyelamatkannya tidak lama sebelumnya, dan tidak akan terlalu mengejutkan jika seorang wanita muda seperti dia mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Tentu saja tidak, kata Kongking sambil menggelengkan kepalanya. Yang saya bicarakan adalah putri Nanwu. Ekspresi ketiga wanita itu segera menjadi aneh. Wanita ini bahkan telah melarikan diri dari pernikahan yang dimaksudkan untuk menjadikannya permaisuri Finn di masa depan. Apakah karena dia? Keberuntungan gila macam apa yang dia miliki dengan wanita? Bagaimana dia bisa mencuri hati putri Ras Iblis yang jaraknya puluhan ribu mil? Yu Yan Luo tiba-tiba merasa sedikit cemburu. Tidak heran Zhu An sangat ingin memukul putra mahkota gagak emas. Dia mengira bahwa dia melakukannya karena dia, tetapi ternyata, itu sebenarnya demi putri Ras Merak. Ekspresi Yan Suhen dan Yun Jianyu menjadi berbahaya. Tidak heran pria ini bertaruh untuk mendapatkan putri mahkota. Jadi dia sudah menghitung semua ini. Zhu An benar-benar ingin berteriak dalam ketidakadilan ketika dia melihat poin kemarahan mengalir. Aku hanya berteman biasa dengan Kong Nanwu. Kongking berkata dengan nada meminta maaf, Benar, aku harus meminta maaf menggantikan putri Changning. Itu karena slip lidah di pihaknya bahwa fakta Zhu An bersama Ras Ular terungkap. Itulah mengapa Ras Singa mulai menyusahkan kalian semua. Saya ingin datang dan membantu anda keluar dari situasi itu, tetapi ketika saya mengetahui bahwa permaisuri kedua sedang lewat, saya memutuskan untuk menunggu di gerbang kota. Petik 2 Semuanya tiba-tiba masuk akal. Mereka bertanya-tanya bagaimana Ras Singa menemukan mereka begitu cepat. Ternyata karena Kong Nanjing telah mengadukan mereka. Meskipun wanita itu cukup tampan, dia benar-benar agak rendah dalam skala kecerdasan. Itu tidak masalah. Ada beberapa orang lain di sana saat itu, jadi tidak ada yang menyembunyikannya, kata Yu Yan Luo. Dia secara alami tidak menentang mereka, terutama ketika Ras Merak memperlakukan mereka dengan tulus. Seperti yang diharapkan, Nyonya Yu benar-benar memiliki sikap sebagai sosok yang berpengaruh, kata Kong King memuji. Dia melanjutkan, karena Putri Nanwu jelas-jelas melarikan diri untuk menghindari perjodohan ini, keluarga kerajaan sangat tidak bahagia. Raja bijaksana kita tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab dan mengundurkan diri dari jabatannya untuk memadamkan kemarahan Kaisar Iblis. Karena itulah Raja yang bijaksana justru merasa bersalah saat ini. Antara itu dan situasi Raja Peng Emas, Raja yang bijaksana khawatir bahwa mungkin akan ada masalah yang tidak perlu. Itu sebabnya dia pada dasarnya menolak untuk bertemu tamu. Petik 2 Pesta itu bertukar pandang. Terlepas dari perselisihan antara pangeran dan permaisuri kedua, klan pengadilan Raja Iblis juga berkonflik, baik secara diam-diam maupun terbuka. Apakah sesuatu terjadi pada ras Golden Peng? Yu Yan Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kong King melihat sekelilingnya. Kemudian, dia berkata dengan suara pelan, belum lama ini, Raja Peng Emas diundang ke istana untuk pesta, tetapi setelah jamuan makan, keesokan harinya, orang-orang di istana menemukannya mati. Mereka yang hadir semua ngeri. Status Raja Peng Emas sangat luar biasa. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang ahli yang sangat terkenal, namun dia telah mati begitu saja. Yun Jianyu tidak ragu-ragu dan langsung bertanya, lalu apakah Kaisar Fin membunuhnya? Kong King melompat ketakutan, dengan cepat menghentikannya dan berkata, wanita ini, kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Memfitnah Kaisar Iblis bahkan dalam percakapan pribadi adalah pelanggaran besar, apalagi masalah sensitif seperti ini. Setelah ragu-ragu, dia menambahkan, kecurigaan itu memang menyebar ke jalan-jalan, tetapi Raja Peng Emas tidak menunjukkan tanda-tanda luka atau keracunan. Selanjutnya, Kaisar Fin berada dalam kesedihan yang luar biasa, secara pribadi memimpin penguburannya. Dia juga mempromosikan pewaris mereka, Little Golden Peng King, menjadi Golden Peng King yang baru, berharap dia sukses besar. Little Golden Peng King telah menyatakan kesetiaannya beberapa kali juga, itulah sebabnya rumor tidak dapat dilanjutkan. Petik 2 Yan Suehen berkata dengan acu tak acu, untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus melepaskan sesuatu untuk sementara waktu. Mata Yun Jianyu berbinar dan dia menambahkan, tidak buruk, wanita sedingin batu. Saya memiliki rasa hormat yang baru untuk kecerdasan Anda. Petik 2 Yan Suehen terdiam, meskipun dia tidak menyukai skema politik, dia selalu menjadi orang yang cerdas. Mencari tahu sesuatu seperti itu tidak terlalu sulit. Namun, wanita ini membuatnya terdengar seperti orang idiot atau semacamnya. Kong King tertawa kecil karena malu dan berkata, itu adalah pendapat setiap orang. Cukup selama kita punya ide sendiri. Namun, itu benar-benar tidak terlalu tepat untuk dibahas lebih lanjut. Petik 2 Kedua wanita ini benar-benar ganas. Namun mereka jelas terlihat seperti keindahan yang halus dan mungil. Yu Yan Luo berkata dengan cemberut, Kong Nan Wu sudah pergi, tapi bukankah masih ada Kong Nanjing? Dari apa yang saya dengar, dia tampaknya menjadi kandidat kuat untuk menjadi Putri Mahkota. Petik 2 Kong King ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Pada akhirnya, dia berkata, Putri Chang Ning memang luar biasa juga, tetapi karena berbagai faktor, keinginannya untuk menjadi Putri Mahkota sayangnya hanya angan-angan. Yang lain memiliki ekspresi aneh. Mereka tidak pernah mengharapkan dia untuk memberikan evaluasi situasi seperti itu. Jika ini sampai ke telinga Kong Nanjing, bukankah dia akan benar-benar gila? Kong King melanjutkan, hanya ada dua kandidat untuk posisi Putri Mahkota. Salah satunya adalah Putri Nan Wu, sedangkan yang lainnya adalah Putri Salju dari Ras Elf. Itu segera menarik perhatian Su An. Dia akhirnya menerima berita tentang Snow lagi. Kualitas luar biasa Putri Nan Wu tidak perlu diperkenalkan lagi. Sementara itu, Putri Salju ini juga benar-benar mengejutkan semua orang, kata Kong King dengan kagum. Demi menyelamatkan klannya, dia tidak ragu untuk memasuki dunia manusia. Karena takut dia akan terlalu cantik, membawa masalah yang tidak perlu, dia menyuruh Raja Elf menyegel penampilannya. Tapi sekarang setelah dia kembali, dia tidak perlu lagi memiliki keraguan seperti itu, dan akhirnya bisa menunjukkan wajahnya kepada dunia. Itu sebabnya, setelah Putra Mahkota gagak emas bertemu Putri Salju, dia sebenarnya lebih condong memilih Putri Salju. Sekarang Putri Nan Wu telah meninggalkan rumahnya, gelar kandidat Putri Mahkota yang paling mungkin secara alami jatuh ke Putri Salju. Zuan tercengang, penampilannya disegel. Namun, dia tidak merasa senang tentang itu sama sekali. Satu-satunya hal yang dia ingat dengan jelas adalah sifat Snow yang suka bermain dan agak bersemangat. Namun sekarang, mereka mengatakan kepadanya bahwa dia sudah berubah. Zuan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia tidak memiliki tubuhnya dirasuki oleh seseorang, kan? Dia sudah mengalami hal serupa beberapa kali, jadi sulit baginya untuk tidak menafsirkan situasi sedemikian berbahaya. Bab 1318 Lalu mengapa sesuatu terjadi pada Raja Elf? Yu Yan Luo bertanya dengan bingung. Kong King menghela nafas. Kemuliaan yang luar biasa bisa mendatangkan bencana yang luar biasa melalui kecerobohan sesaat. Biasanya, disukai oleh Putra Mahkota gagak emas dan dipilih sebagai Putri Mahkota untuk menjadi permaisuri iblis adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak wanita muda. Namun, justru itulah yang membuatnya aneh. Putri kita tidak ingin menjadi Putri Mahkota, dan Putri Salju juga tidak mau. Dia langsung menolak. Setelah ditolak berulang kali, bukan hanya Putra Mahkota gagak emas, bahkan Kaisar Fin tidak tahan lagi. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah klan ini tidak setia, jadi dia menggunakan kekalahan ras Elf melawan manusia sebagai alasan untuk memenjarakannya. Namun, mereka yang memiliki wawasan yang tajam semuanya dapat mengatakan bahwa itu benar-benar normal jika terkadang ada kekalahan dalam pertempuran. Seseorang dengan status Raja Elf di penjara tidak masuk akal, jadi itu pasti terkait dengan Putri Salju. Dia kemungkinan menggunakan itu sebagai dali untuk membuatnya menyerah. Petik 2. Zuan khawatir. Dia tidak menyangka Snow mengalami situasi yang begitu sulit setelah kembali ke balapan iblis. Dia harus memilih antara kebahagiaan seumur hidup dan ayahnya sendiri. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? Yu Yan Luo menyuarakan keterkejutannya. Apakah saat itu ketika Duke of Triumph negara memerintahkan tentara? Ketika saya berada di dunia manusia, saya mendengar bahwa ras iblis membantai semua orang di kota perbatasan sampai ke warga terakhir, itulah sebabnya pengadilan sangat marah dan mengirimnya keluar. Kong King mendengus. Manusia selalu membuat skema berbahaya, selalu mencari alasan untuk memulai sesuatu. Sejauh pengetahuan saya, baik pembantaian yang Anda bicarakan tidak pernah ada sama sekali, atau tidak dilakukan oleh ras iblis. Manusia hanya menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang ras iblis. Petik 2. Yan Suhehen dan Yun Jianyu sama-sama mengerutkan kening. Mereka jelas tidak senang dengan serangan verbalnya pada manusia. Dendam antara ras iblis dan manusia bukanlah lelucon. Memfitnah satu sama lain adalah hal biasa, jadi apa yang dia katakan belum tentu benar. Hanya Zhuang yang terkejut. Dia memiliki kecurigaan, tetapi dia segera mengabaikannya. Jika itu benar, itu akan terlalu mengerikan. Yu Yan Luo tersenyum, jelas tidak bermaksud untuk berdebat tentang masalah ini. Dia bertanya, benar, seperti apa situasi saat ini di Finking Court? Pembantu Xing telah mengumpulkan beberapa kecerdasan, tetapi dengan statusnya, dan fakta bahwa dia tidak bisa melangkah terlalu jauh, dia hanya bisa mengumpulkan beberapa informasi tingkat permukaan. Keadaan yang tepat di pengadilan Raja Vin adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para pejabat yang berada di daerah itu. Mungkin karena hubungan bisnisnya dengan Yu Yan Luo, atau sebagai bantuan untuk Zhuang, Kong Qing tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, kamu sekarang tahu situasi ketiga raja besar itu. Kekuatan utama setelah mereka adalah paman Kekaisaran Hei Chi Fei dari Vaksi Golden Crow Crown Prince, serta Direktur Keluarga Kekaisaran Hei Chi Ran, yang merupakan bagian dari garis keturunan langsung. Selain ayah dan anak Hei Chi, ada beberapa orang lain yang perlu kamu perhatikan. Jenderal Pengawal Kiri Matian adalah seorang kultifator yang kuat dari pacuan kuda, dan Jenderal Pengawal Kanan Ni U Dao adalah seorang ahli dari Ras Minotaur. Ras Minotaur? Zhuang bertanya dengan heran. Benar-benar ada balapan seperti itu? Iya, apakah ada yang aneh dengan Ras Minotaur? Kong Qing bertanya dengan bingung. Tidak apa, Zhuang terkekeh malu. Dia tidak bisa benar-benar menjelaskan apa yang dimaksud dengan ditekuk oleh Minotaur. Satu. Kong Qing mengesampingkan kebingungannya dan terus menjelaskan, selain itu, ada beberapa anggota keluarga kerajaan Golden Crow. Ada Raja Wu Cheng yang sejahtera, Raja Wu Pei yang disusun, dan Jenderal Penjaga Beladiri Raja Sembilan Matahari Wu Chengdu, yang merupakan Komandan Pengawal Gagak Emas dan Asisten Putra Mahkota. Jadi, jika Anda menemukan salah satu dari mereka, akan lebih baik untuk menghindarinya sehingga mereka tidak membuat Anda kesulitan demi Putra Mahkota. Petik 2. Ras Manusia dan Ras Iblis telah bertarung selama seribu tahun. Keduanya telah belajar dari kelebihan masing-masing, mengintegrasikan aspek pihak lain ke dalam sistem mereka sendiri. Itulah mengapa struktur resmi mereka secara keseluruhan memiliki kesamaan. Zhuang mau tak mau memanggangnya di dalam. Raja-Raja Ras Iblis ini benar-benar menyebut diri mereka mau tak mau. Namun, ketika dia ingat bahwa dia telah menerima nama Phoenix Man, Green Hat, dan sekarang Great Lady Count, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk mengejek mereka lagi. Kong King meminum air untuk melegakan tenggorokannya sebelum melanjutkan, selain dari Vaksi Putra Mahkota, ada Vaksi Pangeran Kedua. Meskipun Pangeran Kedua lahir dari seorang selir, kultivasinya sangat dalam, dan dia unggul dalam pertempuran. Dia telah dipuji sebagai salah satu dari empat jenderal besar Ras Iblis. Petik 2. Empat jenderal besar Ras Iblis. Zhuang mengulangi dengan terkejut. Kong King berpikir dalam hati, bagaimana orang ini bahkan tidak tahu dasar-dasar ini. Tampaknya setelah insiden Ratu Medusa Generasi terakhir dan perpecahan berikutnya, Ras Ular benar-benar mengalami penurunan yang serius. Dia berkata, empat jenderal besar Ras Iblis mengacu pada Pangeran Kedua, Raja Peng Emas Kecil, Raja Kalajengking, dan Raja Macan Tutul Terbang. Tidak hanya peringkat kultivasi mereka yang mendalam, mereka juga pandai memimpin pasukan. Mereka telah mendapatkan kontribusi luar biasa dalam perang melawan umat manusia dalam beberapa tahun terakhir. Raja Kalajengking saat ini berperang melawan manusia di garis depan, sementara Raja Macan Tutul Terbang mengawasi perbatasan. Pangeran Kedua dan Little Golden Peng King tetap berada di ibu kota. Mereka masing-masing memiliki pasukan yang kuat yang hanya setia kepada mereka, itulah sebabnya bahkan jika Pangeran Kedua dan Putra Mahkota Golden Crow tidak akur, Putra Mahkota tidak bisa berbuat banyak padanya. Petik 2 Yan Suehen bertanya dengan cemberut, apakah Raja-Raja ini tidak memiliki nama yang tepat? Kongking memberinya pandangan ragu, tetapi dia masih menjelaskan, ras iblis berbeda dari ras manusia. Semakin dihormati status iblis, semakin sering mereka disebut dengan gelar mereka alih-alih nama asli mereka, sebagai sumber kehormatan dan kemuliaan. Lagi pula, jika semua orang mengakui bahwa Anda dapat menyandang gelar, itu berarti Anda memiliki kekuatan dan dukungan yang cukup. Petik 2 Zuan berpikir, tidak heran poin kemarahan tidak menunjukkan nama tertentu. Jadi itulah alasan dibaliknya. Kongking melanjutkan, selain itu, ada vaksi lain milik Permaisuri Kedua. Pangeran Kedua adalah jenderal besar, dan dia juga bertugas mengawasi pejabat pengadilan Raja Iblis, tapi sayangnya, dia terlalu muda. Meskipun Permaisuri Kedua kompeten dan terampil, banyak orang merasa bahwa dia mencapai posisinya saat ini melalui penampilannya, jadi mereka belum benar-benar mengakuinya. Tentu saja, ada juga Ras Iblis, Ras Naga, Ras Binatang, Ras Laut, dan lainnya yang memiliki status sangat tinggi, tetapi otoritas mereka terutama terkonsentrasi di wilayah lokal mereka. Mereka tidak lebih dari pelancong yang lewat di ibu kota. Yu Yan Luo berkata dengan penuh penghargaan, Terima kasih telah membantu kami mengatasi kebingungan kami, Tuan Kong. Kalau tidak, kita benar-benar akan bertindak membabi buta di sini. Petik 2. Nyonya berbicara terlalu serius. Klan kami selalu memiliki hubungan yang baik, apalagi fakta bahwa hubungan kami dengan Tuan Muda Zhu berperan sekarang, kata Kong King sambil tersenyum. Pengadilan Raja Iblis sedang mengalami masa-masa sulit, jadi memiliki teman lain lebih baik daripada memiliki musuh lain. Yu Yan Luo terkejut dengan implikasi Kong King. Bahkan Ras Raja Merak merasakan bahaya yang kuat. Tampaknya pengadilan Raja Iblis benar-benar memiliki banyak hal yang mengaduk dalam bayang-bayang. Nyonya, mengapa tidak tinggal di kediaman balap merak kita untuk saat ini? Kong King menawarkan. Tidak perlu, Ras Ular masih memiliki sedikit tempat tinggal di kota raja, kata Yu Yan Luo, menolak sambil tersenyum. Jika mereka tinggal di kediaman Ras Merak, orang lain mungkin akan menganggap dia telah sepenuhnya membelot ke sisi Raja Bijaksana Merak. Itu akan mempengaruhi kemandirian mereka ketika berinteraksi dengan Ras lain di masa depan. Kalau begitu aku akan melihat kalian semua pergi ke daerah itu. Pengadilan Raja Fin masih agak besar dan mudah tersesat jika seseorang tidak sering berkunjung, kata Kong King, tidak menekankan masalah. Dia jelas sudah menduga bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Kalau begitu aku harus merepotkan Sir Kong, kata Yu Yan Luo, sedikit membungkuk. Setelah itu, pembantu Sing memberikan alamat dan Kong King membimbing kelompok mereka. Ketika mereka mencapai tujuan mereka, meskipun area tempat itu ramai, halamannya cukup rusak. Itu dipenuhi dengan cabang dan daun kering, serta sedikit akumulasi salju. Hanya ada dua pelayan Ras Ular tua di sana, berdiri dengan lesu. Kami telah menampilkan pertunjukan yang memalukan untuk Sir Kong, kata Yu Yan Luo, merasa sedikit malu. Setelah apa yang terjadi pada ibunya, dia tidak pernah kembali ke Ras Ular. Itulah mengapa meskipun Ras Ular pernah menjadi klan yang hebat, sejak saat itu Ras tersebut mengalami kekacauan dan kemunduran. Dia tidak menyangka tempat tinggal mereka di Finking City menjadi bobrok sedemikian rupa. Tidak hanya mereka kehilangan muka di depan Ras Merak, dia juga mempermalukan dirinya sendiri di depan Yan Suehen dan Yun Jianyu. Dia tidak terlalu khawatir tentang Zuan, karena dia tahu bahwa dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu, tetapi dia tidak ingin terlihat rendah diri di depan kedua wanita itu. Nyonya berbicara terlalu serius. Sekarang Nyonya telah kembali, Ras Ular pasti akan menjadi hebat sekali lagi. Saya akan mengirim beberapa orang untuk membersihkan area ini, serta menyediakan beberapa perlengkapan hidup sehari-hari, kata Kong King. Dia mengobrol dengan mereka lebih lama, lalu bangkit untuk minta diri, tidak ingin mengganggu mereka lagi. Setelah melihat kelompok Kong King keluar, Yun Jianyu berkata dengan takjub, Kong King ini adalah pembicara yang cukup lancar. Dia tidak akan dikirim untuk mengambil alih urusan Komando Pusat Klaut jika tidak, kata Yu Yanluo. Yan Suhehen mengerutkan kening dan berkata, menilai dari betapa antusiasnya dia, dia pasti telah dirawat dengan baik oleh klan Yu Mu. Yu Yanluo tahu bahwa rasa keadilan Yan Suhehen membuatnya secara alami menolak interaksi dengan ras iblis. Dia menjelaskan, dia jarang berurusan dengan klan Yu sebelumnya. Itu terutama ditangani melalui klan Jian. Bagaimanapun, kami adalah suami dan istri, jadi dia memperlakukan kami dengan ramah. Namun, mengingat hubungan kami saat ini, saya merasa seolah-olah alasan dia begitu antusias adalah karena Ah Su. Ketika dia melihat ketiga wanita itu mengalihkan perhatian mereka padanya, Zhu anter kekeh malu. Dia berkata, Kong Nan Wu dan saya hanya bertemu sekali, dia memberi mereka ringkasan kasar tentang apa yang terjadi di ibu kota sebelum menyimpulkan, menurut pendapat saya, alasan dia begitu ramah mungkin karena saya memukuliput ramah kota Golden Crow. Peacock Wise King tidak punya pilihan selain mengundurkan diri, jadi ras mereka pasti merasakan kebencian karenanya. Petik 2. Itu memang kemungkinan. Para wanita itu mengangguk, menerima penjelasannya. Lagi pula, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak berpikir pesonannya cukup kuat untuk membuat bahkan putri merak kehilangan akal karena dia. Setelah membuat alasan acak, Zhu an pergi untuk melihat-lihat area sendirian. Berdasarkan apa yang dikatakan Kong King, dia benar-benar khawatir tentang situasi Snow. Elf Manor tidak terlalu sulit ditemukan. Zhu an meminta penjaga gerbang menghubungi Snow dan memberitahunya bahwa seorang teman lama ada di sini untuk mengunjunginya. Penjaga gerbang tidak mengganggunya, tetapi malah berkata, kamu benar-benar datang di saat yang tidak tepat. Putri Salju diundang ke istana pagi-pagi sekali dan belum kembali. Petik 2. Dia masih belum kembali. Zhu an bertanya, melihat ke Cakrawala. Matahari terbenam sudah mendekati akhir, dan langit akan segera gelap. Kenapa dia belum kembali? Bab 1319 Yang paling dikhawatirkan Zhu an adalah bahwa Istana Raja hanya mengarang alasan untuk mengusir tamu yang tidak diinginkan. Karena itu, dia pergi ke sudut, dan ketika dia melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia melompati tembok halaman. Dinding halaman memiliki beberapa formasi pertahanan, tetapi dengan budidaya peringkat masternya, menghindarinya tidak terlalu sulit. Ada beberapa penjaga yang berpatroli di sekitarnya, tetapi dibandingkan dengan tempat tinggal manusia yang biasanya dijaga ketat, keamanan ras iblis itu kasar, bahkan bisa dibilang ceroboh. Bahkan keamanan Istana Raja seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan rumah menteri manusia tingkat menengah. Dia awalnya berencana untuk menangkap pelayan acak untuk bertanya tentang kamar Snow, tetapi dia tiba-tiba melihat beberapa pelayan bergegas menuju kamar sambil membawa cangkir teh. Dilihat dari percakapan pribadi mereka, sepertinya mereka sedang mendiskusikan Putri Salju. Lebih jauh lagi, sepertinya mereka belum mencapai kesimpulan bahkan setelah mendiskusikannya sepanjang hari. Zhu An terkejut. Dia diam-diam mengikuti, tetapi dia tidak berani terlalu dekat. Dia tidak sombong sampai-sampai dia percaya dia bisa membuat seluruh dunia menjadi musuhnya. Karena ini adalah pertemuan dari beberapa bidikan besar Elf King Manor, pasti akan ada beberapa pembudidaya yang kuat di sana. Akan merepotkan jika dia akhirnya terungkap. Menggunakan jiwanya untuk mencari bagian dalam juga tidak terlalu tepat, karena peringkat master lain atau bahkan pembudidaya yang lebih kuat akan mendeteksinya. Karena itu, dia menggunakan lencana batu giok untuk mengendalikan kucing kuning gemuk yang berjalan dengan malas di sekitar aula pertemuan. Di dalam, suara-suara terus naik dan turun. Mengapa Putri Salju belum kembali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Apa yang mungkin terjadi di Istana Kekaisaran? Justru karena dia berada di Istana Kekaisaran, sesuatu mungkin terjadi. Bagaimana jika Putra Mahkota Gagak Emas menggunakan kekuatan untuk melawan Putri Salju? Semuanya akan berakhir saat itu, bukan? Petik 2 Bahkan jika tidak ada yang terjadi, ini sudah jam berapa? Gerbang Istana sudah akan ditutup. Jika dia menghabiskan malam di Istana Kekaisaran, apa yang akan dikatakan orang-orang di luar tentang hal itu? Reputasi Putri Salju akan benar-benar hancur. Seluruh Aola menjadi sunyi. Ekspresi Zuan menjadi muram. Lagi pula, Salju dalam bahaya. Saat itu, suara lain berbicara. Sebenarnya, jika kita melihatnya dari sudut pandang lain, ini belum tentu menjadi hal yang buruk. Apa maksudmu? Pikirkan dulu sebentar, kemuliaan dan kehormatan macam apa yang dimaksud dengan menjadi Putri Mahkota. Dia akan segera menjadi Fin Empress berikutnya. Banyak wanita muda yang memimpikannya hal itu, namun tidak akan pernah bisa mengalaminya. Pada saat itu, apakah itu menyangkut masa depannya atau masa depan seluruh ras elf, itu akan menjadi hasil yang bagus. Putri Salju sudah cukup berkorban untuk ras elf kita. Dia telah mengalami begitu banyak kesulitan dalam masyarakat manusia dan menyelamatkan begitu banyak anggota klan kita. Namun kita masih akan memintanya untuk membuat lebih banyak pengorbanan. Apakah ini tidak terlalu banyak? Seseorang langsung keberatan, dan banyak yang lain setuju. Zuan merasa sedikit lebih nyaman. Elf ini tidak sepenuhnya kurang hati nurani. Setidaknya ada beberapa orang yang mengingat pengorbanan Snow selama bertahun-tahun. Bagaimana hal seperti itu bisa dianggap sebagai pengorbanan? Kemuliaan dan kehormatan seperti apa yang akan diwakilinya untuk menjadi Putri Mahkota dan permaisuri iblis masa depan? Belum lagi Raja Elf kita saat ini dipenjara. Kita semua tahu alasan mengapa itu terjadi. Jika Putri Salju tidak menikahi Putra Mahkota, apakah kalian semua memiliki cara untuk menyelamatkan Raja Elf? Ruangan menjadi sunyi. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menyelamatkan Raja Elf. Zuan tidak melanjutkan mendengarkan. Orang-orang ras Elf semua memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi dia tidak merasakan keraguan seperti itu. Pada saat itu, prioritas utama jelas adalah menyelamatkan Snow terlebih dahulu. Dia dengan cepat meninggalkan Elf Manor, langsung menuju Istana Kekaisaran Finn. Meskipun dia belum pernah ke Finn Kingkort sebelumnya, Istana Kekaisaran secara alami adalah lokasi yang paling megah dan megah. Itu tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Berbeda dengan dinding merah dan ubin kuning dari kota Kekaisaran Manusia, Istana Kekaisaran Finn dihiasi dengan warna biru dan emas. Hampir semua emas bahkan terbuat dari emas asli. Zuan mengutup dalam hati, Sial, ras iblis ini benar-benar kaya dan sombong. Mereka benar-benar menggunakan emas asli. Tidakkah mereka takut bahwa orang biasa hanya akan mencukurnya? Selain itu, pintu masuk Istana Kekaisaran Finn jauh lebih tinggi dan lebih lebar daripada bagian lain, sampai-sampai proporsinya agak tidak seimbang. Namun, itu secara tak terduga menambahkan rasa harmoni yang aneh ke tempat itu, menciptakan semacam tekanan yang tidak biasa. Hampir setiap bangunan di dalamnya memiliki banyak pilar besar dan tebal. Di antara manusia, pilar-pilarnya halus dan rata, sebaliknya, permukaan pilar di sini memiliki pola bergerigi atau bergelombang. Banyak pilar bahkan memiliki berbagai jenis ukiran. Zuan melihat sekeliling sebentar, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah itu karena langit menjadi gelap, tetapi formasi pertahanan sudah diaktifkan di sekitar tembok kota. Formasi itu jauh lebih dalam daripada yang ada di Elf King Manor. Sebenarnya, dengan kultifasinya, masih tidak terlalu sulit baginya untuk masuk ke dalam. Namun, ada tekanan misterius yang memancar dari seluruh istana. Zuan tahu itu adalah aura Kaisar Fin. Ketika dia memikirkan bagaimana Kaisar Iblis dan Zauhan sama-sama terkenal, dia tidak berani menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Jika dia terdeteksi oleh formasi pertahanan setelah masuk, dia akan mati seribu persen. Meski begitu, formasi tidak akan bisa menghentikannya, karena dia juga memiliki wajah seribu identitas. Dia awalnya berpikir untuk masuk sebagai putra mahkota gagak emas, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa identitas itu akan terlalu mencolok. Pengawal gagak emas mungkin akan tahu apakah dia ada di istana Kekaisaran atau tidak. Jika mereka melihat putra mahkota gagak emas masuk dari luar ketika dia seharusnya berada di dalam, mereka semua akan tahu ada yang tidak beres. Dia berpikir sebentar, lalu memutuskan untuk berubah menjadi Hei Chiran. Penampilan pria itu ternyata sangat mudah untuk ditiru, bagian tersulit adalah giginya yang hitam pekat. Zuan bahkan khawatir tidak dapat sepenuhnya meniru Hei Chiran dan mempertimbangkan untuk mengecat giginya menjadi hitam dengan arang. Namun, ketika dia mengeluarkan cermin, dia melihat bahwa dia benar-benar identik. Dia sekali lagi kagum dengan keajaiban, wajah seribu identitas. Setelah itu, dia menemukan beberapa orang yang lewat secara acak untuk mengaktifkan pengubah suara kawai waifu, lalu berjalan melewati gerbang istana. Berhenti. Seru para penjaga, menghentikannya. Namun ketika mereka melihat siapa dia, mereka semua membungku hormat. Jadi itu Tuan Direktur. Zuan menghela nafas lega. Dia khawatir Hei Chiran mungkin pergi lagi setelah mengantar permaisuri kedua kembali. Sekarang, sepertinya tidak akan ada masalah. Karena itu, dia mengangguk seperti yang dilakukan Hei Chiran sebelumnya, berkata, aku akan menemui Putra Mahkota untuk sesuatu. Dia memilih untuk berubah menjadi Hei Chiran justru karena hubungan pria itu dengan Putra Mahkota. Bibi dari pihak ayah Hei Chiran adalah ibu kandung dari Putra Mahkota. Dengan hubungan seperti itu, tidak aneh baginya untuk mengunjungi Putra Mahkota. Seperti yang diharapkan, para penjaga tidak merasa curiga. Mereka minggir dan berkata, Tuan Hei Chiran, silakan masuk. Zuan tidak menyangka semuanya berjalan lancar dan langsung masuk. Namun, begitu dia melangkah melewati gerbang istana, sebuah suara memanggil dari belakangnya. Tunggu. Zuan terkejut. Seperti yang diharapkan, masih terlalu dini untuk merasa bahagia. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang jenderal lapis baja emas berjalan dengan sekelompok penjaga. Dia mengeluh dalam hati, ini buruk. Meskipun dia bisa meniru Hei Chiran, dia tidak bisa menyalin ingatannya. Dia sama sekali tidak mengenal para penjaga di istana. Tuan Hei Chiran, mengapa Anda kembali lagi? Tanya sang jenderal. Dia memiliki wajah yang panjang, yang membuatnya terlihat sangat sempit. Zuan terkejut. Dia mengingat deskripsi Kongking tentang situasi istana dan menjawab, Jenderal Ma, Putra Mahkota membutuhkan saya untuk sesuatu, jadi bagaimana mungkin saya tidak kembali? Putra Mahkota sedang mencarimu. Mengapa saya tidak mendengar tentang ini? Tanya sang jenderal. Dia tidak mempertanyakan cara dia dipanggil, artinya dia adalah jenderal pengawal kiri matian. Dia melirik keluar dan bertanya, Hmm, mengapa saya tidak melihat pelayan Anda? Petik 2. Zuan bereaksi dengan cepat dan berkata, itu karena masalah ini dirahasiakan, jadi saya tidak membawa siapapun. Matian tidak mendesak masalah itu ketika dia mendengar betapa rahasianya topik itu. Lagi pula, Hei Chiran lebih dekat dengan Putra Mahkota daripada dia. Dia melirik ke Cakrawala, terdengar bermasalah ketika dia berkata, Tapi gerbang istana sudah ditutup, dan kamu harus tahu aturannya. Subjek luar tidak bisa masuk setelah gerbang ditutup kecuali Kaisar Fin atau Putra Mahkota telah memberikan perintah. Petik 2. Zuan memprotes dalam hati, di mana saya harus mendapatkan beberapa perintah tertulis. Ketika dia melihat ekspresinya yang bermasalah, Matian tidak ingin menyinggung perasaannya dan bertanya, Apakah perhatian Tuan Direktur mendesak? Jika tidak, silakan kembali besok. Jika ya, mengapa saya tidak segera membuat laporan kepada Putra Mahkota untuk Anda? Zuan berpikir dalam hati, Jika Anda membuat laporan kepada Putra Mahkota, semuanya akan terungkap. Namun, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Namun, pikirannya bergerak cepat dan dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu, berkata, Saya tidak memiliki perintah tertulis, tetapi Putra Mahkota meminta seseorang memberikan ini kepada saya. Bab 1320. Matian memandang token itu, lalu dengan cepat membungkuk dan berkata, Jadi itu adalah token gagak emas Putra Mahkota. Tuan Heiqi, tolong. Zuan telah mendapatkan token dari Grandmaster yang muncul untuk melindungi Putra Mahkota Golden Cross setelah Zuan menang, sebagai undangan ke pengadilan Raja Iblis. Tentu saja, Grandmaster mungkin tidak memiliki niat baik. Kemungkinan besar dimaksudkan untuk memungkinkan Putra Mahkota Gagak Emas menghapus rasa malunya sebelumnya setelah Zuan datang ke pengadilan. Namun, mereka tidak pernah menyangka Zuan akan menggunakannya untuk memasuki istana ke Kaisaran. Zuan telah memperhatikan bahwa token gagak emas yang digunakan Yu Yan Luo dan yang dia miliki berbeda. Kemudian, dia mengetahui bahwa yang dia miliki adalah token gagak emas yang dikeluarkan Kaisar Finn untuk membawa para pemimpin klan ke pengadilan Raja Finn, tetapi selain itu, itu tidak banyak berguna. Sebaliknya, tanda yang dimiliki Zuan adalah milik Putra Mahkota Gagak Emas yang jauh lebih berguna. Zuan menghela nafas lega. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Dia membalas sapaan Matian, sementara juga dengan sopan menolak tawaran untuk membantunya menyampaikan pesan kepada Putra Mahkota. Matian tidak menekan masalah ini. Sebagai kepala keamanan istana, dia menyuruh seorang penjaga membawa Zuan sebagai gantinya. Zuan diam-diam memeriksa sekelilingnya di sepanjang jalan. Diam memperhatikan bahwa istana kekaisaran ras iblis sebenarnya sangat berbeda dari ras manusia. Sepanjang jalan, ia melihat banyak air mancur dan segala macam patung. Hampir semuanya adalah penggambaran spesies ras iblis yang berbeda, seolah-olah patung-patung itu bertujuan untuk memenangkan hati ras-ras itu. Zuan tidak berniat untuk hanya menghargai pemandangan. Dia dengan cepat menggunakan lencana batu giyok, mengukir peta di sekitarnya ke dalam pikirannya. Dia belum pernah masuk sebelumnya, jadi jika dia harus melarikan diri di masa depan, dia hanya akan memiliki peluang bagus jika dia membiasakan diri dengan tata letaknya. Sementara itu, dia menemukan kesempatan untuk bertanya, momong-momong, saya mendengar bahwa Putri Salju memasuki istana, apakah itu benar? Betul sekali, Putri Salju benar-benar cantik, dan dia sangat ramah. Dia bahkan memberi kami senyuman ketika dia masuk melalui gerbang istana pagi ini, jawab penjaga itu dengan senyum bodoh, sepertinya masih tenggelam dalam kenangan indah pagi itu. Zuan terdiam, ramah, dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan wanita muda berlidah tajam itu dengan deskripsi seperti itu. Sejak dia tiba di wilayah Ras Iblis, bagaimanapun, menurut kecerdasan yang dia peroleh, reputasi Snow di antara orang-orang cukup tinggi. Saljuku, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan orang tua aneh merasukimu. Tapi aku dengar dia belum meninggalkan istana. Zuan pura-pura bertanya sembarangan. Benar. Sepertinya calon putri mahkota akan diputuskan hari ini, kata penjaga itu dengan ekspresi iri, sepertinya berharap dia adalah putra mahkota. Zuan sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di permukaan. Dia menjawab, oh, itu masuk akal, kurasa. Jika dia bermalam di istana kekaisaran, bahkan jika tidak ada yang terjadi, dunia luar akan percaya bahwa dia adalah wanita keluarga kerajaan. Tepat, jawab penjaga itu. Sebelumnya, setelah putri salju memberi hormat kepada Kaisar Fin, selir kekaisaran menahannya untuk mengobrol dengannya sebentar. Nanti, putra mahkota mencari cara untuk menjaganya. Heh, nasi mentahnya akan segera matang. Sementara itu, di sebuah ruangan istana yang terpencil, sebuah vas bunga pecah. Sosok halus dan indah terhuyung-huyung, mencoba menghindari sesuatu. Dia telah menjatuhkan vas saat mencoba menyingkir. Dia mencoba membuka pintu dalam kebingungannya. Namun, cahaya berkedip di atasnya, mendorongnya menjauh. Wanita muda itu mengenakan gaun hijau zamrut yang memberikan kesan vitalitas alami hanya dalam sekejap. Rambutnya ditata menjadi banyak kepang yang cermat, dihiasi dengan berbagai macam ornamen cantik. Di bawah penerangan cahaya lilin ruangan, mereka benar-benar tampak cerah dan mempesona. Tidak terlalu jauh, seorang pria berpakaian bagus perlahan berjalan mendekat. Ketika dia melihat kecantikan wanita muda itu dan kehalusannya yang tak tertandingi, seperti Dewi, dia mulai terengah-engah. Dia berkata, Putri Salju, kediaman ini istimewa. Anda tidak bisa pergi kecuali saya membiarkan Anda. Petik 2. Pria itu, tentu saja, adalah putra mahkota Golden Crow. Sementara itu, wanita seperti Dewi adalah putri ras elf, Kiao Sui Ying. Pada saat itu, kulit seputih salju Kiao Sui Ying sudah tertutup rona merah yang tidak wajar. Dia berkata dengan penuh kebencian, kamu memberitahu saya bahwa ada beberapa kemajuan mengenai situasi ayah saya dan memanggil saya untuk membahas itu, tetapi itu sebenarnya hanya untuk membius saya. Putra mahkota gagak emas tidak terburu-buru untuk mendekat. Bagaimanapun, wanita di hadapannya sudah menjadi makanan yang disiapkan secara menyeluruh yang tidak bisa terbang. Dia lebih tertarik untuk perlahan-lahan menundukkan tubuh dan pikirannya. Tapi sebenarnya ada kemajuan. Selama kamu patuh menikah denganku dan menjadi putri mahkota, ayahmu akan menjadi ayah negara. Bagaimana mungkin orang seperti itu dikurung di penjara? Dia membalas. Dia hanya merasakan keinginan yang lebih besar untuk menaklukkan wanita itu ketika dia melihat ekspresinya yang panik dan malu. Huff! Pelacur Kong Nanwu itu benar-benar melarikan diri. Untungnya, putri salju sama cantiknya. Aku akan menaklukkan putri salju dulu, lalu merebut Kong Nanwu untuk haremku setelahnya. Anda adalah wanita saya kemanapun Anda pergi. Kiao Sweying berseru dengan campuran gugup dan marah. Kamu adalah putra mahkota ras iblis yang disegani. Namun kamu benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan seperti ini. Cinta yang penuh gairah antara seorang pria dan seorang wanita selalu alami sejak awal. Bagaimana itu bisa dianggap memalukan? Putra mahkota gagak emas menjawab, tampaknya tidak setuju. Apalagi fakta bahwa kedua orang tua kita sudah menyetujui pernikahan itu. Semua orang di wilayah ras iblis sudah memandang Anda sebagai putri mahkota. Bukankah diharapkan pasangan yang sudah menikah menjadi sedikit lebih intim? Kiao Sweying meludah dengan marah. Aku tidak setuju. Jika mereka setuju, mengapa kamu tidak menikahi mereka? Putra mahkota gagak emas mendengus. Apakah kamu tahu berapa banyak wanita di dunia ini yang ingin menikahi putra mahkota ini? Mengapa Anda terus bertindak seolah-olah Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda? Kalau begitu, bukankah itu sempurna? Pergi saja dan nikahi semua gadis yang ingin bersamamu. Kiao Sweying menangis. Dia benar-benar mulai bingung. Putra mahkota ini tidak tertarik pada mereka, aku menyukaimu, kata putra mahkota gagak emas, dengan hati-hati mengagumi wanita muda di depannya. Dia menemukan dia lebih cantik semakin dia memandangnya. Dia bahkan tidak kalah dengan ratu medusa dan wanita lain yang dia temui di wilayah ras ular sebelumnya. Ekspresinya menegang ketika dia memikirkan itu. Pah-pah, kenapa aku memikirkan hari itu lagi? Sial. Kiao Sweying bertanya dengan agak tak berdaya, bagian mana dari diriku yang kamu suka? Tidak bisakah aku mengganti bagian itu saja? Putra mahkota gagak emas berkata dengan cemberut, kesabaranku ada batasnya. Kiao Sweying menggigit bibir tipisnya. Dia hanya bisa mengubah topik untuk mengulur waktu, meskipun dia tidak tahu apa artinya melakukan itu. Dia bertanya, bagaimana kamu meracuniku? Saya jelas sangat berhati-hati sebelumnya. Petik 2. Bagaimanapun, dia tidak bodoh. Tidak mungkin dia akan benar-benar lengah jika putra mahkota gagak emas mencarinya. Sejak dia tiba, dia tidak makan satupun, dia juga tidak minum seteguk air. Bagaimana dia bisa berharap dia masih dibius? Putra mahkota gagak emas jelas tahu bahwa dia mengulur waktu, tetapi dia tidak peduli. Lagi pula, dia punya banyak waktu, dia punya waktu sepanjang malam untuk bermain dengannya secara perlahan. Semakin lama mereka menunda, semakin besar efek obatnya juga. Pada saat itu, wanita itu akan merasa sangat panas di dalam. Senyum aneh dan fanatik muncul di wajah putra mahkota Golden Crow ketika dia memikirkan itu. Dia berkata, memang, kamu cukup dijaga. Namun, Anda dapat memilih untuk tidak makan atau minum, tetapi Anda harus bernafas, bukan? Petik 2. Kiao Sui Ying terkejut. Tatapannya beralih kenyalah lilin yang menyala dengan tenang dan dia bertanya, racunmu berasal dari lilin. Putri salju itu tajam, seperti yang diharapkan dari wanita yang telah saya pilih, kata putra mahkota gagak emas. Ketika dia melihat rona merah di kulitnya, dia merasa bahwa kecantikannya yang tenang dan indah secara alami ditekankan dengan sedikit rayuan yang menawan. Dia mulai terengah-engah, merasa seolah-olah dia sudah berjuang untuk menahan diri. Kiao Sui Ying benar-benar panik ketika melihat putra mahkota mendekat selangkah demi selangkah. Namun, kultivasinya tidak cocok untuk putra mahkota gagak emas, dan dia telah dibius. Ini adalah wilayahnya, tidak kurang. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia tiba-tiba teringat desas-desus tentang putra mahkota gagak emas dan dengan cepat bertanya, bukankah kamu selalu bertanya mengapa aku tidak ingin menikahimu? Benar saja, putra mahkota gagak emas terganggu ketika dia mendengar itu, menjawab, mengapa? Karena aku sudah memiliki seseorang yang kusukai, jawab Kiao Sui Ying. Zuan muncul di benaknya, dan dia merasa sedih di dalam. Sepertinya kita berdua ditakdirkan untuk bertemu, tapi tidak ditakdirkan untuk bersama dalam hidup ini. Putra mahkota gagak emas mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat penampilan Kiao Sui Ying yang cantik dan memikat dalam cahaya lilin, dia menekan ketidaksenangan dalam dirinya dan berkata, itu tidak masalah. Seorang wanita secantik Anda secara alami akan memiliki banyak pengejar. Namun, Anda hanya akan menjadi milik putra mahkota ini saja. Petik 2. Jika itu adalah wanita lain, dia pasti sudah percaya bahwa pikirannya tidak bersih. Mengingat penampilan dan status putri salju, bagaimanapun, itu sudah cukup baginya untuk membuat pengecualian. Ekspresi aneh muncul di wajah Kiao Sui Ying saat dia menjawab, apakah Anda salah dengar apa yang saya katakan? Aku bilang aku sudah punya seorang pria. Kami berdua telah bergabung bersama dalam harmoni yang sempurna, untuk membuatnya benar-benar menyerah. Dia menambahkan dengan lebih jujur, tubuhku sudah sepenuhnya berbentuk seperti dia. Jangan bilang kamu tidak keberatan. Apa? Putra Mahkota Gagak Emas merasa seolah-olah dia telah mendengar sambaran petir. Seluruh tubuhnya langsung membeku di tempat.